selamat menikmati 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 Jawaban bisa memberikan tanggapan Siapapun Kita saling belajarlah Silahkan Jadi kalau Ngaji via Zoom begini Mohon maaf sekali Tanpa mengurangi rasa hormat dan tazim kami Kepada guru-guru kita juga Agak santai begitu Tidak terlalu formal Mohon maaf sekali Baik Ustaz Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan saya pertama ini Untuk malam hadiah ini Di apa namanya ilmu Al-Quran dan tafsir itu Kita sering sekali mendengar Yang namanya istilah Sabahatul Ahruf Yang kalau Secara literal diterjemahkan Sebagai tujuh huruf begitu ya Sabahatul Ahruf Apakah ini ada Kaitannya dengan Kiraat Sabahat yang sering juga kita Dengar Ketika kita belajar Kiraatul Ahruf itu Apakah Kiraat Sabahat itu Yang dimaksud dengan Sabahatul Ahruf ini Atau beda sama sekali Atau bagaimana Silahkan Wah ini baru mulai saja Sudah dimulai dengan yang berat ini Baik terima kasih ya Jadi dalam Materi Ulumul Quran itu Ada bahasan Tentang Al-Ahruf As-Sabah Lalu kemudian Juga ada bahasan Tentang Al-Kiraat Dan Kita juga sering mendengar Istilah Al-Kiraatul Sabah Itu Bukan Kiraat Sabahat ya Tapi Kiraat As-Sabahat kan ya Kalau secara Nahwu itu ya Memang Ini dua istilah yang Orang sering Apa ya Sering Campur aduk Begitu ya Menganggap Ahruf itu Kiraat Sabahat Oleh karena itu Para ulama Ketika Ibnu Mujahid Ibnu Mujahid itu Ulama awal abad keempat ya Ulama awal abad keempat Ketika menyusun buku Yang namanya As-Sabah Kitabu Sabah Jadi awal mulanya itu Dari judul bukunya Ibnu Mujahid ya Kitabu Sabah Fil-Kiraat Nah As-Sabahat yang dimaksud itu Adalah Al-Qura As-Sabah Al-Qura As-Sabah Kalau Kiraat As-Sabah Tidak pakai tak belakangnya kan ya Nah Kitabu Sabah Fil-Kiraat Ketika Ibnu Mujahid Menulis buku ini Para ulama Banyak yang Mengkritik juga Ini gara-gara Inti nulis buku Namakan As-Sabah Atau Al-Quraat As-Sabah Ini orang jadi Jadi Confused Dengan Ahrufus Sabah Menganggap Ahrufus Sabah itu Kiraat Sabah Nah ini Kritikan Banyak ulama Terhadap Ibnu Mujahid Mengapa Inti Tujuh Saya coba Bikin delapan Atau enam Supaya orang Tidak confused Dengan Ahrufus Sabah Apa pasalnya Ini dua hal yang berbeda Ini dua hal yang berbeda Ahrufus Sabah itu Saya cenderung untuk Tidak menerjemahkannya Sulit kita untuk Menerjemahkannya itu Tidak ada Bahasa Indonesia Tidak ada Kata yang Pas dalam Bahasa Indonesia Untuk menerjemahkan Ahrufus Sabah Sebab Ahruf itu Dari kata huruf Huruf itu Kalau bahasa Indonesia A, B, C Alib Kan begitu ya Dalam bahasa Indonesia Padahal tentu Bukan itu yang dimaksud Huruf itu Secara bahasa Misalnya juga dalam bahasa Arab Itu Taraf Dalam Al-Quran itu Ada Wa minan nasi Man ya'budullah Ala harf Pinggiran Gitu ya Nah Saya cenderung untuk Tidak menerjemahkan Kata Ahrufus Sabah Ini ya Karena Maknanya ini Banyak sekali ya Para ulama sendiri itu Berbeda dalam Menjelaskan Apa yang dimaksud Dengan Al-Ahrufus Sabah Ini Ada yang mengatakan Sampai Ibnu Hibban Itu misalnya Mengatakan Sampai Ada 35 Kaul Pendapat Tentang Makna Ahrufus Sabah Imam As-Suyuti Itu mengatakan Sampai 40 Kaul Terkait Dengan Makna Al-Ahrufus Sabah Ini Nah secara Umum Secara Umum Ada yang Berusaha Menta'wil Apa yang dimaksud Dengan Al-Ahrufus Sabah Ini Dan ta'wilannya Macam-macam Ada yang mengatakan Ini Mutasyabih Muskil Memang ini Sudah ya Memang ada hadis Begitu Kita yakini saja Nah yang berusaha Menta'win itu Ada yang mengatakan Begini Bahwa Sabah itu Ada yang mengatakan Itu memang Betul-betul Tuju Bermakna Hakiki Artinya Artinya Dia adalah Bilangan Di antara Angka 6 dan 8 Itu Kalau dimaknai Secara Hakiki Ada yang mengatakan Itu Liddalah Al-al-kamal Gitu ya Untuk menunjukkan Kesempurnaan Bilangan Jadi Kesempurnaan Dalam Masalah Makna Kesempurnaan Dalam Masalah Ya'jaznya Dan lain sebagainya Karena memang Biasa orang Arab Itu Menyudahi Angka itu Pada Huruf 7 Angka 7 Makanya Ketika Al-Quran Menjelaskan Dalam surah Al-Kahfid Salasatun Rabi'ahum Kalbuhum Wasab'atun Wasaminuhum Maka ada istilah Wawthamaniyah Itu kan ya Istilahnya itu Jadi 7 itu Menunjukkan Kesempurnaan 7 itu Menunjukkan Banyak 7 itu Menunjukkan Macam-macam Jadi 7 70 700 Itu memang Biasa digunakan Dalam Al-Quran Itu Zira'an Sab'una Zira'an Dan seterusnya Nah Ada yang memaknai Ahrufus Sab'an ini Dengan Al-Lahajat Lahajat Yang ada Dialek Suku-suku Atau Kabilah Bangsa Arab Yang ada pada masa itu Tentu yang Paling Pasih Yang terbaik Itu adalah Lahjah Quraish Kita kenal Saat Al-Quran Turun itu Banyak sekali Lahjah Ada Lahjah Tamim Ada Hawaz Ada Asad Dan seterusnya Nah itu Yang 7 mana Itu juga Berbeda Para ulama Itu ya Dan Dialek mereka itu Memang Aneh-aneh juga Seperti orang-orang Sekarang ini Dialeknya Sudah beda-beda Mesir Dengan Saudi Dengan Yaman Dulu juga Begitu Kita tahu Misalnya Ada istilah Ada Ada Al-Qasya Jadi kalau Nyebut Alaika Misalnya Alaish Gitu Alaikash Gitu Atau Ada yang Nggak bisa Nyebut Hat Hat Hinn Misalnya Dia baca Hat Itu yang Disebut Dengan Alaina Gitu Ada lagi Yang Nggak bisa Nyebut Apa Namanya Alif Lam Itu Kalau ada Hadis Dia sebut Dialeknya Macem-macem Dialeknya Macem-macem Ada Al-Ana Ada Dan seterusnya Nah Tentu Keberadaan Atau Turunnya Al-Quran Dalam Ahruf Sab'ah Dan ini memang Hadis-hadisnya itu Suhih Banyak sekali Hadis-hadis yang menjelaskan Bahwa Al-Quran itu Diturunkan Ala Sab'ati Ab Ahruf Ala Sab'ati Ahruf Nah Yang menjelaskan Bahwa Yang dimaksud ini Adalah Ma'aninya Itu Sab'ah Yang dimaksud itu Disitu memang Ada perintah Disitu ada Larangan Dan seterusnya Ada Al-Wa'id Ada Al-Wa'id Lagi-lagi Bahwa Para ulama Banyak berbeda Pendapat soal Apa yang dimaksud Dengan Al-Ahruf Sab'ah itu Belum lagi nanti Kaitannya dengan Kiraat Sab'ah Yang ada sekarang ini Kiraat Sab'ah itu Apa hubungannya Dengan Ahruf Sab'ah Itu Dia Mengakomodir Tujuh-tujuhnya Atau Yang tujuh Ahruf itu Hanya memang Dulu awal mulanya saja Ketika Al-Quran turun Ada yang mengatakan Ketika Sayyid Na'udman Membukukan Atau melakukan Kodifikasi Al-Quran Yang enamnya itu Sudah dihilangkan Hanya tinggal satu Nah Satu Satu Harf Itulah Yang Menampung Sekian banyak Surat Ada yang mengatakan Begitu Ada yang mengatakan Lagi tujuh-tujuhnya masih ada Tergantung bagaimana Anda memaknai Ahruf Sab'ah itu Nah Kaitannya dengan Kiraat Kaitannya dengan Kiraat Saya lebih Nyaman untuk Mengatakan bahwa Al-Quran Sab'ah Yang ada sekarang ini Atau Kiraat Imam yang Imam yang Tujuh itu Itu Tertampung Dalam Dalam Mus'haf Uthmani Yang Sekarang ini Sampai ada Yang sekarang ini Masih ada Sampai sekarang Itu Al-Quran Tertampung Di situ Karena Para ulama Dalam Menyeleksi Kiraat Mana yang Diterima Mana yang Tidak Itu kan Salah satu Syaratnya itu Adalah Mu'afaqatul Rasmi Al-Uthmani Selain Mu'afaqatul Wajhin Min Awjuh Al-Arabiyyah Lalu Mu'afaqatul Rasmi Al-Uthmani Lalu kemudian At-Tawatur Ya Dan Kita harus Yakin bahwa Beragam Bacaan Atau Ragam Kiraat Yang ada Itu Semuanya Itu adalah Wahyu Yang diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang harus Kita yakini Itu 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 saya kira Kalau saya teruskan Panjang Ini nanti Mungkin Sambil dialog Saja ya Kalau ada yang Ingin perlu Perjelas lagi Silahkan Kita Nanti kalau saya Terus yang ngomong Bosen nanti Lama-lama Tadi saya kumpulkan Pertanyaan sudah ada 20 ya Tadi itu Satu pertanyaan 20 menit 20 kali 20 Berarti 400 menit Kira-kira menjelang Imsak Baru selesai nih Ya Jadi Ibn Mujahid ya Ketika Menulis buku Kitabu Sab'ah Fil-kiraat Itu Memang Dia sangat Selektif ya Jadi Kalau ditanya Bagaimana Cara Mencari Yang tujuh Itu mungkin Tidak berbeda Jauh Dengan Bagaimana Madhab-madhab Fikih Itu Terlebagas Sampai Sekarang Jadi Kita Tahu lah Mereka yang Belajar Quran Kepada Rasulullah Itu kan Banyak sekali Para sahabat Kita tahu Para sahabat Yang dikenal Sebagai Al-Qurra Misalnya Uthman bin Affan Abdullah bin Masaud Dan seterusnya Ali bin Abdul Talim Yang bisa kita lihat Dari sanat-sanat Kiraat kita itu Nah Mereka ini Lalu mengajarkan Kepada Tabi'in Dan Sayyidina Uthman Ketika Menulis Al-Masahif Al-Uthmaniyah Itu Itu kan Ada yang mengatakan Lima Ada yang mengatakan Enam Ada yang mengatakan Tujuh Dikirim ke Berbagai kota Ada yang disimpan Olehnya Di Madinah Ada yang dikirim Ke Mekah Ada yang dikirim Ke Basra Ada yang dikirim Ke Kufa Ada yang dikirim Ke Syam Itu kota-kota besar Pada masa itu Bersamaan Bersamaan dengan Quran yang dikirim Itu Mus'haf yang dikirim Mereka juga mengirim Para ahli Kiraat Untuk mengajarkan Kiraat itu Dia punya murid-murid Di sana Terus berkembang Tentu Masing-masing Mengajarkan Sesuai dengan Dengan Kiraat yang Dia terima Maka Berkembanglah Ragam bacaan itu Nah Kemudian Dari sekian Banyak Bacaan itu Di masing-masing Kota itu Kan Mesti ada Ahli-ahlinya Ada pentolan-pentolannya Nah pentolan-pentolannya Inilah Lalu kemudian Yang oleh Ibnu Mujahid Ibnu Mujahid Ini surat Pakar Ahli Kiraat juga Dia kemudian Melihat Siapa di Basra Yang menonjol Siapa di Kufah Yang menonjol Siapa di Syam Siapa di Mekah Siapa di Madinah Lalu kemudian Dia pilih Imam-imam Dari masing-masing Negeri itu Berserta Para perawinya Yang masyur Sehingga Terlembagalah Ketemulah Dia Tujuh orang itu Nah ini yang Kemudian oleh Sebagian ulama Disalahkan Kenapa Dia pilih Cuma tujuh doang Itu kan ada Banyak ratusan Itu ya Ini orang Jadi confused Jadinya dengan Ahrufu sabah Gitu Berarti ini Masalahnya Ibnu Mujahid Salah Ibnu Mujahid Salah Ibnu Mujahid Tapi Ibnu Mujahid Ini Melembagakan yang Tujuh itu Sangat selektif Jadi Pertama dia mungkin Tabarukan dengan Angka tujuh Kemudian Itu kalau Dilihat Sebarannya Dari tujuh itu Ternyata Didominasi oleh Orang Irak Kufah Jadi Jadi Mekah Satu Madinah Satu Lalu Kemudian Syam Lalu Kemudian Basrah Satu Kufah Tiga Jadi dari Keraat yang Tujuh itu Empatnya Orang Irak Kalau ditambah Yang sepuluh Yang meshhur Itu Tambah Tiga Itu Tujuh Tambah Tiga Keraat Ashraf Itu Ada tujuh Yang dari Irak Ditambah Yang Syaz Tambah Empat Lagi Al-Qur'at Al-Arba'at Ashar Itu Ada Sembilan Orang Irak Makanya Sekitar Tiga Tahun Yang lalu Itu Saya Diundang Ke Irak Ke Bagdad Oleh Diwanul Waqfis Sunni Mereka Baru saja Membentuk Waktu itu Tiga Tahun Yang lalu Januari 2017 Mereka Baru saja Membentuk Apa Yang disebut Dengan Masyikhtul Ma'ari Al-Iraqiyah Jadi Semacam Otoritas Kiraat Di Irak Mereka Sangat Bangga Sekali Mengatakan Bahwa Irak ini Adalah Baladul Kurbra Empat Dari Tujuh Itu Orang Kami Sepuluh Apa namanya Tujuh Dari Sepuluh Itu Orang Kami Sembilan Dari Empat Belas Itu Orang Kita Luar Biasa Jadi Memang Ibnu Mojahid Sangat Selektif Dia Pilih Betul Ulama Di Masing Masing Kota Yang Memang Yang Memang Dikenal Sangat Masyur Banyak Para Kurro Saat Itu Hanya Yang Tafarrug Menekuni Ilmi Ini Itulah Yang Dipilih Ibn Mujahid Baik Ya Ustaz Ustaz Lildan Saya Minta Izin Tadi Kita Lagi Bicara Tentang Para Masyair Kurro Saya Teringat Tadi Waktu Saya Meminta Pertanyaan Dari Banyak Jamaah Itu Ada Pertanyaan Yang Agak Terkait Dengan Tema Ini Yaitu Tentang Apa Kiroat Yang Digunakan Oleh Para Imam Mazhab Yang Empat Itu Masing Masing Karena Kita Juga Tahu Bahwa Salah Satu Penyebab Perbedaan Pendapat Dalam Melakukan Istimbatul Ahkam Adalah Perbedaan Kiroat Yang Mereka Gunakan Nah Misalnya Begini Imam Abu Hanifah Itu Beliau Baca Quran Dengan Kiroat Siapa Apakah Ada Kiroat Namanya Kiroat Abu Hanifah Atau Beliau Itu Sendiri Juga Menggunakan Kiroat Tertentu Sehingga Nanti Yang Dibaca Oleh Imam Malik Atau Imam Syafi'i Atau Imam Ahmad Bin Hamdal Misalnya Ternyata Itu Beda-beda Dan Itu Mengakibatkan Ada Perbedaan Menarik Kesimpulan Hukum Atau Istimbat Itu Tadi Pertanyaannya Yang Kayak Gitu Saya Kira Agak Agak Dekat Dengan Pertanyaan Yang Sebelumnya Munggo Silahkan Kalau Ditanya Para Imam Mazhab Itu Menggunakan Kiroat Sabah Saya Bisa Menjawab Secara Pasti Bahwa Mereka Membaca Al-Quran Itu Dengan Riwayat Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Itu Yang Saya Bisa Pastikan Karena Jarak Antara Mereka Dengan Rasulullah Itu Tidak Jauh Tidak Jauh Paling Hanya Selang Seorang Tabi'in Misalnya Selang Satu Orang Tabi'in Jadi Jadi Dekat Sekali Nah Mereka Itu Hampir Sama Dengan Imam Qira'at Yang Tujuh Itu Jadi Sekali Lagi Bahwa Saat Mereka Hidup Misalnya Abu Hanifa Abu Hanifa Abu Hanifa Itu Tahun 150 Hijriah Tahun Kelahirannya Imam Shafiq Mereka Hidup Pasal Itu Nah Ulama-ulama Qira'at Itu Kalau Kita Lihat Imam Nafi Lalu Imam Ibn Kathir Abdullah Ibn Kathir Di Mekka Lalu Kemudian Ibn Amir Di Syam Lalu Abu Amru Di Al-Basrah Lalu Kemudian Ada Asim Ibn Abin Najud Al-Kufi Itu Di Kufa Lalu Hamza Kisai Tuju Ini Hidupnya Itu Ya Pada Pertengahan Kedua Abad Pertama Tapi Sekali Lagi Bahwa Mereka Ini Kan Hidup Ya Ada Yang Sezaman Ada Yang Jauh Sebelumnya Jauh Sebelumnya Masa itu Kuro itu Banyak Sekali Yang Tujuh Ini Kan Yang Mempopularkan Baru Belakangan Baru Awal Abad Keempat Dipopulerkan Belakangan Jadi Kalau Kita Mau Katakan Imam Abu Hanifah Dulu Pakainya Kiroat Siapa Misalnya Yang Di Irak Itu Misalnya Abu Amr Atau Asim Tidak Juga Gak Tau Karena Waktu itu Banyak Kuro Dan Mereka Juga Bisa Jadi Punya Sanat Sendiri Kepada Rasulullah Yang Tidak Terlalu Jauh Juga Imam Syafi'i Tidak Pakai Hadis Imam Bukhari Karena Bukhari Baru Belakangan Tapi Kalau Imam Kuro Yang Sabah Ini Memang Dia Ada Yang Sebelumnya Karena Mereka Ini Lahir Di Pertengahan Abad Pertengahan Kedua Pertama Sementara Imam Imam Madhab Fikih Ada yang Abad Kedua Bahkan Ada yang Sampai Awal Abad Ketiga Rata-rata Pertengahan Kedua Abad Kedualah Tetapi Sekali Lagi Kuro Pada Abad Pertama Itu Banyak Sekali Kita Mengenal Ketujuh Ini Kan Karena Belakangan Oleh Ibn Mujahid Tetapi Memang Ada Hubungan Antara Madhab Kiroat Yang ada Itu Kita Tahu Misalnya Sekarang Ini Memang Tidak Banyak Kiroat Yang Masih Lestari Itu Kan Hanya Yang Populer Itu Kiroat Imam Asim Imam Asim Itu Rawinya Adalah Kita Tahu Misalnya Syu'bah Dengan Hafaz Dan Yang Paling Populer Adalah Hafaz Di Riwayat Hafzin An Asimin Kemudian Ini Yang Paling Populer Di Dunia Islam Yang Minoritas Itu Misalnya Riwayat Nafi' Nafi' Itu Kita Tahu Imam Ahlil Madinah Di Madinah Madinah Itu Pentolan Madhab Adalah Imam Malik Ketika Madhab Malik Itu Menyebar Ke Wilayah Misalnya Afrika Utara Afrika Utara Mulai Dari Libya Sampai Al-Magrib Al-Arabi Maka Apa Namanya Itu Seperti Satu paket Seperti Satu paket Maka Kemudian Disana Yang Digunakan Itu Adalah Kiraat Imam Nafi' Baik Yang Melalui Kolun Ataupun Melalui Warosh Kalau Di Tunis Misalnya Mereka Menggunakan Kolun Riwayat Kolun Tapi Kalau Yang Di Al-Jazair Maroko Itu Riwayat Warosh Nah Dua-duanya Ini adalah Perawi Dari Imam Nafi' Imam Nafi' Itu Dari Madinah Madinah Itu Pentolan Fikihnya Imam Malik Misalnya Jadi Ada Bisa Dirunut Juga Bisa Dirunut Saya Kira Itu Perlu Penelitian Lebih Jauh Bisa Tapi Kalau Yang Hubungan Antara Keraat Imam Nafi' Baik Itu Kolun Maupun Warosh Di Maghrib Karena Maghrib Itu Fikihnya Itu Adalah Maliki Itu Sudah Banyak Kajian Tentang Itu Saya Kira Yang Perlu Misalnya Sekarang Kita Di Asia Terutama Asia Tenggara Itu Maghrib Shafi'i Lalu Apa Hubungannya Dengan Riwayat Hafaz An-Asim Misalnya Itu Saya Kira Perlu Penelitian Lebih Lanjut Bisa Dijadikan Bahan Disertasi Silahkan Diteruskan Lagi Pertanyaan Masih Banyak Insya Allah Masih Banyak Tapi Saya Sudah Terkaget Bahkan Baru Di Awal Pertemuan Ini Masya Allah Atau Begini Supaya Saya Yang Awal Ini Juga Mengerti Begitu Barangkali Minta Ke Ustaz Muglis Hanafi Untuk Memberikan Contoh Contoh Dari Kira Saya Ini Juga Bukan Pakar Kira Itu Ada Ilmunya Sendiri Saya Cuma Nyuplik Nyuplik Aja Yang Ahli Bidang Kira 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 Lalu Ada Ahmad Fatani Kira 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 Bahkan Di Al-Azhar Itu Ada Mahad Kira Sendiri Untuk SMP SMA Itu Ada Mahad Kira 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 Berbeda Dengan SMP SMA Yang Lainnya Nanti Di Tingkat Kuliah Dia Kuliah Kira Kira Yang Fakultas Usuluddin Kismut Tafsir Itu Hanya Secuplik Dapatnya Kalau Mereka Itu Memang Iya Kalau Mereka Itu Nazamannya Syarahnya Itu Dihafal Semua Jadi Memang Luas Sekali Ilmu Al-Quran Itu Ya Kalau Contoh Paling Contoh Seperti Yang Yang Sering Kita Baca Dan Memang Kita Sudah Mulai Diperkenalkan Di Indonesia Ini Misalnya Di ajang MTQ Sudah Dilombakan Misalnya Kiraat Ibn Kathir Sudah Mulai Diperkenalkan Ibn Kathir Ini Memang Tidak Populer Saya Katakan Itu Yang Populer Sekarang Ini Kan Waros Kolun Lalu Kemudian Hafos Misalnya Di Sudan Itu Sebagian Menggunakan Waros Tapi Sebagian Menggunakan Riwayat Hafos Misalnya Praktis Tidak Banyak Nah Oleh Karena Itu Di ajang MTQ Kita Itu Ada Cabang Kiraat Sapa'ah Itu Yang Dilombakan Adalah Kiraat Ibn Kathir Melalui Riwayat Al-Bazzi Atau Al-Bizzi Dengan Kumbul Kemudian Ini Kita Sekarang Di Lajanah Pentasian Mushaf Al-Quran Itu Sedang Menyusun Mushaf Dengan Riwayat Kalun Kita Ingin Memperkenalkan Kiraat Jadi Di Tengah Itu Ada Mushaf Riwayat Hafos Utuh Lalu Di pinggirnya Itu Kita Kasih Semacam Catatan Kaki Catatan Pinggir Ini Kalau Dalam Riwayat Kalun Dibacanya Begini Kita Perkenalkan Masyarakat Kita Supaya Jangan Sampai Ada Kesalah Pahaman Seperti Yang Terjadi Viral Di Media Sosial Beberapa Waktu Yang Lalu Dia Menemukan Mushaf Dari Maroko Lalu Kemudian Dia Baca Berbeda Baik Dari Segi Bacaannya Maupun Dari Segi Cara Penulisannya Lalu Dia Katakan Ini Quran Menyesatkan Coba Lihat Huruf Titiknya Cuma Satu Di Atas Tidak 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 Mengenal Nah Kita Akan Memperkenalkan Masyarakat Kita Dengan Ragam Atau Varian Kiroat Itu Ya Saya Kira Penting Masya Allah Dan Allah Memberkai Dan Memudahkan Niat Baik Dari Memperkenalkan Kiroat Ke Masyarakat Indonesia Ya Saya lanjut Dengan Pertanyaan Selanjutnya Kita Sudah Menyuplik Satu Dua Dari Ilmu Al-Quran Kini Ke Ilmu Tafsir Kalau Kita Misalnya Baca Kitab-kitab Tafsir Itu Banyak Sekali Baik Yang Al-Quran Bagi Awang Saya Pribadi Misalnya Ini Kalau Pengen Merujuk Kitab Tafsir Itu Enaknya Yang Salaf Atau Yang Kontemporer Kekinian Kira-kira Ada Bedanya Corak Tafsir Antara Zaman Dahulu Dengan Para Mufasirin Yang Belakangan Ini Muncul Di Zaman Kontemporer Saya Mau Tanya Ini Awamnya Bisa Bahasa Arab Apa Enggak Kalau Dia Bisa Bahasa Arab Itu Bisa Buka Macem-macem Kitab Tafsir Yang Di Belakangan Itu Kalau Awamnya Tidak Bisa Bahasa Arab Ya Mungkin Ada Keterbatasan Literatur Tafsir Yang Berbahasa Indonesia Misalnya Bisa dimulai Dari tahap Awal Terjemahan Walaupun Terjemahan Itu Dengan Tafsir Ya Ya beda-beda Tipis sih Sebenarnya Ya Saya bisa Mengatakan Terjemahan Itu adalah Tafsir Yang dipaksakan Sebagai terjemahan Saya garis bawah Ini Karena Orang Mau benar Jemahkan Itu kan Mesti menafsirkan Dia faham Dulu Lalu Kemudian Setelah Faham Dia memilih Kata Yang pas Apa Lalu Kemudian Diusahakan Itu Sesuai Dengan Redaksi Ayatnya Maka Saya katakan Tafsir Yang dipaksakan Sebagai terjemahan Dan harus Sering Terjemahan Kalau terlalu Panjang Ini Tafsir Nanti orang Bilang Nah Itu bisa Dimulai Dari terjemahan Lalu Kemudian Yang bahasa Indonesia Banyak Buya Hamka Punya Tapi Kalau Mau Pendekatan Agak Detil Tentang Bahasa Misalnya Bisa Merujuk Al-Misbah Misalnya Pak Kures Pak Kures Pun punya Tiga jenis Tafsir Yang pertama Yang paling ringkas Dia punya Terjemahan Lalu Kemudian Yang penahan Itu Dia punya Al-Lubab 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 Lalu Kemudian Yang paling besar Itu Al-Misbah Kemudian Hasbi As-Siddiqi Itu juga Ada Saya kira Yang terjemahan Itu juga Ada Said Kutub Misalnya sudah Diterjemahkan Ibnu Kafir Itu sudah Diterjemahkan Nah Kalau Yang Maksud Awamnya Bisa Bahasa Arab Saya Tidak Mau Batasi Baca Semua Tafsir Bahasa Arab Karena Masing-masing Tafsir Itu Punya Kelebihan Punya Kelebihan Punya Corak Tersendiri Punya Karakteristik Tersendiri Kalau Ingin Mendalami Persoalan Balagohnya Silahkan Merujuk Kepada Al-Kasyab Silahkan Merujuk Kepada Ar-Razi Misalnya Dari segi Balagohnya Dia bagus Dari segi Pembahasan Filosofisnya Juga Bagus Kalau Mau Gabungan Antara Keduanya Dalam Redaksi Yang agak Singkat Bacalah Al-Baydawi Al-Baydawi Itu Seperti Ringkasan Dua buku Besar Tadi Antara Al-Kasyab Dengan Ar-Razi Itu Ringkasannya Adalah Al-Baydawi Itu Maka Saking Ringkasnya Itu Dan Saking Detilnya Dia memilih Ibarat Dari Al-Kasyab Maupun Dari Ar-Razi Sampai-sampai Al-Kasyab Itu Al-Baydawi Itu Disarah Lagi Dan Syarahnya Itu Mencapai Puluhan Sampai Abad Kedua Belas Hijriyah Saja Itu Ada 50 Hasyiyah Al-Baydawi Itu Ada dalam Kitab Kasyab Istilah Ada dalam Kitab Apa Namanya Yang Haji Khalifah Itu Apa Namanya Sasarwat ingat Bukunya Haji Khalifah Itu Lupa Itu Yang Buku Bibliografi Bibliografi Karya-karya Ulama Terdahulu Itu Dikatakan Disitu Ada 50-an Hasyiyah Setelah Masa Buku Itu Masih Ada Beberapa Hasyiyah Lagi Dan Saya Pernah Membaca Beberapa Hasyiyah Al-Baydawi Itu Ternyata Banyak Merujuk Kepada Hasyiyah Al-Kasyaf Dan Dalam Mensyarah Al-Baydawi Itu Banyak Merujuk Kepada Al-Razi Ini Menunjukkan Bahwa Al-Baydawi Itu Semacam Ringkasan Dari Kedua Karya Besar Itu Masing-masing Kitab Tafsir Punya Kelebihan Tergantung Kita Mau Mendalami Bagian Apanya Gitu Kalau Mau Riwayat Riwayat Yang Apa Adanya Sebanyak Banyak Silahkan Rujuk At-Tabari Kalau Mau Cari Yang Riwayat Sudah Diseleksi Misalnya Yang Sahih Sahih Israeliat Sudah Dikomentari Bahkan Sudah Tidak Diambil Ambil Ibnu Khasir Kalau Ibnu Khasir Kegedean Itu Sudah Diringkas Misalnya Oleh Ahmad Shakir Dalam Bukunya Om Datuk 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 Ringkasan Dari Ibnu Kafir Ini ada Faidah Dari Usad Hanif Lutfi Tadi Kitab Dari Haj Khalif Khasir 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 Zunun Saya Agak Confuse Dengan Kasyaf Istilah Til Funun Ali At-Tahan Nawi Kasyaf Istilah Til Funun Itu Buku Tentang Semacam Apa Jadi Satu Istilah Misalnya Ta'wil Ta'wil Menurut Ulama Al-Quran Apa Menurut Ulama Hadis Apa Ta'wil Menurut Ulama Usul Fikir Apa Ta'wil Menurut Ulama Baik Istat Turun Dari Tadi Kita Bicara Kiroat Bicara Tafsir Tinggi Banget Gitu Gitu Gini Istat Apa Namanya Ada Pertanyaan Juga Ini Karena Banyak Sekali Jadi Saya Bantu Untuk Langsung Masuk Kedalam Yang Lebih Realistis Akhir Akhir Ini Muncul Semangat Menghafal Al-Quran Di Berbagai Macam Lembaga Seperti Di SDIT SMPIT Dan Sebagainya Yang Pakai IT-IT Itu Nah Semangat Menghafal Al-Quran Ini Tentu Patut Kita Apresiasi Namun Yang Menggajal Di Pikiran Saya Yang Bertanya Apa Benar Kalau Hafal Al-Quran Itu Nanti Orang Tuanya Dapat Mahkota Bahkan Di Sekolah Sekolah Itu Kan Ada Tradisi Memakaikan Mahkota Pernanya Mengatakan Saya Mencari Hadis Itu Tidak Ketemu Tapi Hadis Malah Nah Ini Bagaimana Penjelasan Para Ulama Al-Quran Dalam Memahami Hadis Itu Ini Agak Sedikit Lebih Mudah Di Ya Memang Ada Kita Temukan Dalam Beberapa Riwayat Terkait Dengan Fadha Ilul Quran Itu Hadis Hadis Yang Semacam Itu Yang Memang Redaksinya Juga Macam Macam Itu Ada Yang Mengatakan Siapa Yang Mengajarkan Anaknya Al-Quran Ada Siapa Yang Membaca Al-Quran Dan Seterusnya Intinya Adalah Orang Tua Yang Mendidih Anaknya Untuk Menjadi Ahlul Quran Ahlul Quran Itu Ya Bisa Mulai Dari Membacanya Menghafalnya Mengamalkannya Itu Memang Seperti Dalam Hadis-hadis Itu Dikatakan Itu Akan Di Apa Namanya Diberi Mahkota Itu Memang Hadis-hadisnya Soheh Dan Ini Kemudian Memotivasi Orang Untuk Menghafal Quran Tadi Saya kira Pengantarnya Bagus Sekali Itu Sekarang Ini Memang Sedang Booming Sedikit-sedikit Itu Serba Tahfiz Bahkan Sekarang Ini Orang Banyak Sekali Itu Melabelkan Atau Menambahkan Nama Si Fulan Al-Hafiz Al-Hafiz Fulan Itu Padahal Kalau Dulu Itu Saya kira Sampai Tahun 90-an Awal Itu Orang Mau Menggunakan Istilah Al-Hafiz Hati-hati Sekali Kita Menyandangkan Itu Hanya Pada Kekai Besar Gitu Dan Istilah Al-Hafiz Itu Juga Memang Istilah Apa Ya Bid'ah Juga Karena Kita Tau Kalau Dalam Ilmu Hadis Al-Hafiz Tidak Begitu Ininya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Yang Hafal Hadis Hafal Quran Al-Quran Itu Istilahnya Adalah Al-Qari Atau Al-Mukri Al-Qari Itu Juga Terjadi Reduksi Kalau Qari Sekarang Itu Yang Surah Yang Cakep Melengking Kalau Dulu Al-Qari Itu Semacam Imam Nafi Itu Qari Belum Tentu Suaranya Cakep Tapi Ahli Di Bidang Kiraat Disebut Qari Kalau Dia Punya Santri Ngajarin Mukri Kan Begitu Qari Mukri Lalu Al-Imam An-Nawawi Misalnya Menggunakan Istilah Hamalatul Quran Hamilul Quran Hamilul Quran Jadi Tidak ada Digunakan Istilah Hafiz Istilah Istilah Bida'an Istilah Bida'an Hamilul Quran Atau Hamalatul Quran Dia Membawa Membawa Itu Dalam Bentuk Hafalan Di otaknya Dalam Hatinya Lalu Kemudian Dalam Tingkah Lakunya Itu Baru Betul-betul Hamilul Quran Jadi Bukan Sekedar Hafal Saja Tapi Bagus Itu Memotivasi Fenomena Itu Bagus Lebih-lebih Memang Sekarang Ini Setelah Banyak Terbuka Ilmu Tentang Neurologi Ilmu Tentang Otak Itu Memang Kemudian Ditemukan Cara Menghafal Cepat Ini Memang Lompatan Luar Biasa Macem Metode Saya Kira Ini Fenomena Yang Bagus Tapi Sekali Lagi Itu Bukan Bukan Segalanya Bukan Segalanya Dan Yang Lebih Penting Lagi Sekarang Ini Adalah Jadi Kalau Di Awal Tahun Sembilan Puluhan Itu Booming Ikro Lalu Ikro Sudah Punya Banyak Kompetitor Macem Metode Sekarang Kemudian Mabada Ikra Itu Tahfiz Sekarang Ini Nah Sekarang Tahfiz Sudah Banyak Sekarang Mabada Yang Yang Utuh Dulu Para Sahabat Kan Kalau Haji Quran Itu Per Sepuluh Ayat Dia Baru Berpindah Pada Sepuluh Berikutnya Kalau Ini Sudah Betul-betul Dihafal Di Amalkan Di Hayati Baru Dipindah Yang Lainnya Bukan Cepet Cepetan Oh Sekarang Dalam Jangka 7 Bulan 37 Padahal Hafalan Itu Dinamis Yang Dinamis Dia Bukan Gelar Yang Melekat Sepanjang Masa Jadi Dulu Apal Besok Sekarang Enggak Bisa Jadi Saya kira Yang terpenting Adalah Itu Fenomena Yang Bagus Tapi Saya kira Perlu Gerakan Lebih Lanjut Perlu Follow up Yaitu Program Program Nah Ini Ada Kaitannya Pertanyaan Berikutnya Kadang Kita Disuruh Untuk Tafakkur Tadabur Gitu Ya Kemudian Apalagi Itu Ada Istilah-istilah Yang Kita Sebagai Orang Awam Apa Bisa Kita Melakukan Tafakkur Tadabur Al-Quran Dan Sebenarnya Apa Bedanya Antara Tafakkur Tadabur Begitu Dengan Tafsir Misalnya Begitu Ini Pertanyaan Datang Dari Teman Kita Pak Pak Syamsul Kalau Tidak Salah Silahkan Tafakkur Tadabur Kemudian Tafsir Ini Berbedanya Apa Ini Tiga Istilah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Istilah Tafakkur Itu Juga Tafakkur 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 Itu adalah Al-Makru Yang satu Terbaca Yang satu Terbentang Terlihat Dua-duanya Ayat-ayat Tuhan Jadi Kita Bisa Mencermati Itu Dan Di antara Ciri Dari Kecendikiawanan Atau Keulamaan Itu Ketika Ketika Seseorang Melakukan Apa Itu Melakukan Tafakkur Terhadap Fenomena Alam Semesta Karena Konteks Itu Konteksnya Adalah Mencermati Alam Semesta Dan Seterusnya Konteksnya Mencermati Alam Semesta Artinya Ketika Hasil Tafakkur Kita Itu Menghantarkan Kita Kepada Khosyiatullah Itulah Ilmu Yang Sesungguhnya Sudah Bisa Disebut Ulama Jadi Ulama Tidak Harus Yang Bersorban Berkopiah Seperti Kita Ini Jadi Setiap Ilmu Yang Bisa Mengantarkan Orang Khosyiatullah Itu Ulama Itu Hasil Dari Tafakkur Nah Tadabur Itu Ya Dari Satu Akar Kata Dengan Dubur Belakang Artinya Apa Menangkap Sesuatu Di Balik Yang Kalau Kita Mentadaburi Al-Quran Itu Adalah Bagaimana Kita Bisa Menangkap Pesan Di Balik Yang Tersurat Itu Menangkap Pesan Di Balik Yang Tersurat Apa 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 Bisa Kita Itu Tidak Harus Jadi Ahli Tafsir Dulu Kita Baca Ayat Ada Terjumah Hanya Lalu Kita Merenung Kontemplasi Mengambil Pelajaran Ayat Itu Bagaimana Kemudian Kita Hubungkan Dengan Keseharian Kita Itu Bagian Dari Tadabur Jadi Juga Bisa Kita Lakukan Nah Untuk Tafsir Ini Memang Sama Tafsir Itu Adalah Menangkap Pesan Pesan Allah Yang Ada Dalam Firmannya Baik Secara Lahir Melalui Redaksionalnya Itu Kita Fahami Maupun Yang Ada Di Balik Itu Karena Ayat Al-Quran Itu Zahrun Wabakmun Ada Makna Lahiriahnya Pendekatan Kosa Katanya Strukturnya Dan Seterusnya Lalu Kemudian Ada Makna Maka Ada Yang Disebutkan Tafsir Isyari Misalnya Itu Lebih Luas Lagi Saya Kira Baik Terima Kasih Mungkin Bisa Diteruskan Pertanyaannya Baik Jadi Saya Hendak Mengerutskan Lagi Tentang Perbedaan Tadi Tadabur Tadabur Dan Tafsir Misalnya Kalau Sekarang Ada Orang Punya Latar Belakang Keilmuan Tertentu Misalnya Dia ahli Dalam Satu Bidang Ilmu Misalnya Ilmu Manajemen Misalnya Ketika Dia baca Al-Quran Ini kok Nampaknya Memang Pas Sesuai Dengan Latar Belakang Ilmu Saya Lalu Dia mulai Mengembangkan Ilmu Itu Dengan Berdalil Ayat Yang Sesuai Dengan Latar Belakang Ilmunya Nah Ini Bisa Disebut Sebagai Tadabur Dan Sah Sah Saja Begitu Oh Ya Jadi Al-Quran Itu Kalau Kata Abdullah Duras Itu Fassun Min Almas Fassun Min Almas Seperti Sebongkah Berlian Jadi Dari Manapun Anda Memandangnya Dia akan Memantulkan Cahayanya Nah Disinilah Kalau Seorang Ahli Manajemen Ketika Membaca Satu Ayat Misalnya Dia akan Menangkap Inspirasi Akan Terinspirasi Sesuai Dengan Background Latar Belakang Keilmuannya Ayat Yang Sama Dibaca Oleh Ahli Hukum Akan Punya Kesan Yang Berbeda Dengan Yang Ditangkap Oleh Ahli Manajemen Nah Inilah Satu Kelebihan Al-Quran Jadi Siapapun Bisa Menangkap Cahayanya Dari Berbagai Sudut Pandang Nah Dia bisa Menafsirkan Ayat itu Dengan Perspektif Yang dia Miliki Tetapi Karena Al-Quran Itu Berbahasa Arab Konfirmasi Dulu Pemahamannya Itu Dengan Pendekatan Bahasa Jadi Memang Idealnya Itu Sebuah Penafsiran Ayat itu Dimulai Dari Pendekatan Bahasa Nah Baru Setelah Itu Orang Dari Masing-masing Bidang Silahkan Ikut Ikut Ambil Bagian Menjelaskan Ayat Itu Menarik Jadi ada Istilahnya ada Beberapa Lapis Begitu Jadi Tidak Serta-merta Ketika Dia punya Latar Belakang Ilmu Langsung Mencomot Ayat Itu Untuk Melanggitimasi Apa yang Dia pahami Ya Khawatirnya Itu Khawatirnya Adalah Ketika Pemahamannya Itu Tidak Sejalan Dengan Makna Bahasa Dari Al-Quran Itu Sendiri Bagaimanapun Al-Quran Itu Adalah Berbahasa Arab Yang Harus Diselesaikan Dulu Baru Setelah Itu Kembangkan Kepada Yang Lain-Lainnya Jadi Oleh Karena Itu Sekarang Saya Kira Perlu Dikembangkan Apa Yang Disebut Dengan Kalau Dalam Lembaga-lembaga Fikih Kefatwaan Itu Yang disebut Dengan Ijtihad Jama'i Sekarang Tafsir Yang Bersifat Jama'i Itu Tidak Kalah Penting Karena Satu Orang Bisa Menguasai Ilmu Dari Berbagai Farsat Ibnu Sina Sekarang Susah Orang Kayak Ibnu Sina Sekarang Ini Sudah Langkah Karena Ilmu Sudah Semakin Mengerucut Gitu Semakin Meluas Karena Itu Perlu Kerjasama Ada Juga Pertanyaan Lagi Terkait Dengan Menafsirkan Ini Terkait Dengan Tafsir Hermenetika Sebagian Mengatakan Itu Tidak Boleh Karena Itu Artinya Menafsir-nafsirkan Sendiri Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diriwayatkan Bilma' Sur Begitu Karena Setiap Orang Seolah-olah Jadi Main Tafsir-tafsirkan Sendiri Tapi Sebenarnya Bagaimana sih Menurut pandangan Seorang Doktor Tafsir-tafsir Hermenetika Apakah Memang Ada Yang Baik Dan Ada Yang Tidak Lalu Kalau Memang Begitu Dimana Batasan Baik Dan Tidaknya Baik Apa Yang dimaksud Dengan Hermenetika Itu Kalau Yang dimaksud Adalah Seni Menafsirkan Teks Kalau Yang dimaksud Itu Adalah Seni Menafsirkan Teks Itu Kan Tafsir Itu Kan Ta'wil Kan Begitu Persoalan Lebih Lanjut Adalah Wanda Hermenetika Itu Satu Istilah Yang Lahir Dari Situasi Yang Ada Di Barat Dan Seterusnya Sehingga Kemudian Dia Punya Sibukoh Tersendiri Punya Karakteristik Sendiri Dan Seterusnya Oke Mari Kita Lihat Bagaimana Proses Perkembangan Hermenetika Itu Di Barat Misalnya Itu Kan Ada Banyak Aliran Juga Iya Kan Ada Banyak Aliran Itu Hermenetika Itu Kita Tidak Bisa Pukur Rata Juga Hermenetikanya Siapa Dan Apa Yang Dimaksud Dengan Hermenetika Itu Dan Siapa Yang Menjamin Bahwa Hermenetika Yang Ada Di Barat Itu Muncul Ujung Ujung Dari Barat Itu Tanpa Ada Persinggungan Dengan Dunia Islam Pada Masa Itu Saya Melihat Misalnya Kalau Tradisi Hermenetika Itu Kuat Di kalangan Kristen Protesta Kristen Protesta Jadi Pusat-pusat Studi Yang Dominan Pendekatan Protesta Ini Mereka Lebih cenderung Menggunakannya Itu Pendekatan Hermenetika Kalau Yang Satu Lagi Sebelahnya Itu Dia Lebih Cenderung Melakukan Kajian Kritik Sejarah Jadi Untuk Melemahkan Quran Itu Serangan Terhadap Al-Quran Dilakukan Melalui Kritik Sejarah Itu Yang Dilakukan Sejak Awal Abad Ke 17 18 19 Nolik Dengan Buku Sejarah Al-Quran Ternyata Tidak Mempan Itu Lalu Kemudian Di Pertengahan Tahun 60-an Abad Ke 20 Itu Dalam Tradisi Protestan Itu Coba Dipinjam Hermenetika Untuk Mengkaji Al-Quran Karena Dulu Ternyata Ampuh Jadi Reformasi Di kalangan Gereja Itu Cukup Ampuh Ketika Masuk Ke Pemaknaan Nah Disinilah Lalu Kemudian Hermenetika Itu Pada Abad Ke 17 16 17 Itu Dibawa Untuk Mengkritisi Bible Dan Ternyata Manjur Itu Membongkar Tradisi 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 Kristen Nah Kemudian Di abad Ke 20 Itu Mulai Digunakan Untuk Al-Quran Jadi Memang Betul Ada Ideologi Tertentu Dalam Hermenetika Itu Kalau Saya Peribadi Al-Quran Itu Terbuka Untuk Didekati Dengan Pendekatan Apa Saja Silahkan Gunakan Pendekatan Apa Saja Yang Penting Hak-hak Al-Quran Sebagai Teksi Yang Berbahasa Arab Itu Penuhi Yang Penting Sakralitas Al-Quran Sebagai Wahyu Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jaga Tapi Kalau Sudah Membongkar Itu Mau Pakai Metode Apapun Kita Tolak Nah Persoalannya Pisau Hermenetika Yang Digunakan Untuk Mengkaji Bible Dulu Itu Memang Berhasil Memutus Mata Rantai Sakralitas Bible Itu Karena Memang Kan Bukan Wahyu Yang Utuh Kan Disusun Setelah Masa Ilsa Al-Masih Terbukti Sehingga Kemudian Ada Sejumlah Kontradiksi Ini kan Tidak Berlaku Kalau Untuk Al-Quran Maka Saya Kira Sekali Lagi Bahwa Silahkan Gunakan Pendekatan Apa Saja Untuk Al-Quran Teori Ilmu Sosial Apa Saja Silahkan Gunakan Yang Penting Sakralitas Al-Quran Harga Mati Al-Quran Sebagai Wahyu Yang Diturunkan Oleh Allah Nah Ini kan Yang Mereka Tolak Orang Orang Barat Itu Karena Mereka Tidak Percaya Alam Metafisik Itu Wahyu Bagaimana Cara Turunnya Maka Mereka Cenderung Mengatakan Terbawa Yang Menggunakan Viswa Hermenetika Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Ada Produk Budaya Nah Ini kan Sudah Kelir Memutus Itu Yang Sekularisme Yang Tidak Bisa Kita Terima Kalau Titik Tolak Nya Dari Situ Tidak Bisa Nah Hermenetika Itu Terbukti Bagus Digunakan Misalnya Ketika Bintu Syati Menggunakan Dalam Aktafsir Al-Bayani Bintu Syati Itu Meneruskan Dan Melakukan Aplikasi Terhadap Metode Yang Dirumuskan Oleh Guru Dan Suaminya Amin Al-Khuli Amin Al-Khuli Ini Yang Menggagas Apa Yang Disebut Dengan Metode Pembaharuan Pada Masanya Itu Memang Luar Biasa Nah Metode Yang Dibawa Oleh Amin Al-Khuli Itu Metode Pendekatan Sastra Kesusastraan Dipakai Oleh Ahmad Khalafallah Bikin Heboh Karyanya Al-Fanul Qasas Kan Gitu Tapi Kemudian Dipakai Oleh Bintu Syati Dalam At-Tafsir Al-Bayani Untuk 14 Surah-surah Pendek Itu Hasilnya Sangat Luar Biasa Jadi Sekali Lagi Bukan Persoalan Metodologi Bukan Hanya Persoalan Metodologi Tapi Persoalan Ini Persoalan Sihatul Maksad Maka Surut Syarat Orang Yang Menafsirkan Al-Quran Sebelum Diuraikan 15 Disiplin Ilmu Oleh As-Suyuti Itu Di Awal Itu Ada Surut Sihatul Maksad Jadi Tujuannya Bersih Enggak Jadi Boleh Jadi Penyimpangannya Malah Banyak Terjadi Di Wilayah Situnya Sebenarnya Bukan Metodologinya Iya Nah Ini Masih banyak Pertanyaan Muncul Terus Saya Jadi Bingung Mau Bacakan Yang Mana Ini Satu Lagi Di Indonesia Ini Kita Mengenal Tafsir Yang Betul-betul Ditulis Atau Disusun Oleh Orang Indonesia Yang Beredar Di Masyarakat Itu Tadi Sudah Disebutkan Juga Tafsir Al-Azhar Boya Hamka Dan Tafsir Al-Mizbah Dari Pak Quraish Gitu Kalau Boya Hamka Mungkin Orangnya Sudah Gak Ada Dan Kita Hanya Bisa Baca Tapi Kalau Pak Quraish Ini Kan Masih Ada Gitu Ya Sepanjang Pengamatan Antum Sebagai Orang Yang Mengenal Dekat Juga Dengan Pak Quraish Ini Kita Sering Mendengar Pertanyaan Gitu Ya Semacam Iskal Gitu Katanya Pak Quraish Siah Gitu Jadi Kita Jangan Baca Baca Tafsir Nanti Kita Jadi Orang Siah Gitu Ini Seringkali Saya Juga Bingung Ini Jawabnya Kayak Gimana Gitu Kan Barangkali Antum Halterotak Ini Bisa Menjawab Dengan Yang Lebih Simple Tapi Juga Lebih Nyambung Gitu Silahkan Ya Saya Kira Memang Penting Untuk Meluruskan Pandangan Minor Terhadap Pak Quraish Dan Karyanya Itu Dan Itu Bukan Hanya Pada Level Masyarakat Umum Ya Bahkan Itu Sampai Pada Tingkat Disertasi Di Salah Satu Perguruan Tinggi Di Luar Negeri Itu Apa Namanya Menyoroti Tafsir Al-Misbah Itu Dari Segi Apa Bahwa Ini Faham Syiah Saya Selama Sejauh Ini Bergaul Dengan Pak Quraish Lalu Membaca Karya Karyanya Gitu Ya Membaca Karya Karya Sejumlah Karya Karyanya Saya Kau Tidak Memenumukan Bukti Kesiahannya Itu Dimana Saya Ingat Dalam Tanda Kutip Serangan Duduhan Syiah Kepada Pak Quraish Itu Awalnya Sebenarnya Agak Ketika Pak Kuraish Menjadi Menteri Di kabinet Terakhirnya Pak Harto Dulu Itu Tahun 98 98 98 Itu Memang Awal mulanya Agak Politis Kemudian Ditambah Lagi Pak Quraish Kemudian Sebelum Menulis Al-Misbah Dulu Memperakarsai Penulisan Encyclopedia Kosa Kata Al-Quran Itu Yang Menulis Mahasiswa Mahasiswa Sebenarnya Paskasarjana Waktu itu Pak Quraish Yang Mensupervisi Banyak Mengutip Dari Mengutip Dari Misalnya Toba-tobai Dan Salah satu Sorotan Disertasi Di Malaysia Saya sebut Saja Di Malaysia Dan Saya Sudah Buat Tanggapan Balik Terhadap Karya Tersebut Dan Sampai Sekarang Tanggapan Saya tidak Ditanggapi Balik Lagi Padahal Saya Minta Kalau Ada Yang Keliru Sanggahan Saya Tolong Disanggah Lagi Tidak Tidak Ada Nah Apakah Hanya Sekedar Kita Mengutip Dari Susulan Lalu Kemudian Kita Seakan Pendapat Dengan Semua Pendapat Tidak Dia Kutip Yang Aku Seorang Intelektual Dia Mengutip Dari Mana-mana Saja Lintas Batas Dan Tidak Ada Yang Dia Kutip Yang Terkait Dengan Akhidah Syiah Misalnya Masalah Imamah Tidak Ada Dan Dalam Buku Sunnah Syiah Itu Pak Qures Cukup Kritis Menyoroti Pemikiran Pemikiran Syiah Soal Tahrif Al-Quran Soal Imamah Soal Wilayah Cukup Kritis Pak Qures Beliau Beliau Tidak Setuju Dengan Pandangan Syiah Dalam Hal Itu Tapi Pandangan Pandangannya Toba-tobai Dari Segi Filsafah Pembahasan Filosofisnya Kan Bagus Kita Bisa Ambil Dari Mana Saja Telur Ayam Yang Kita Ambil Dari Pantap Begitu Selama Itu Bagus Seorang Intelektual Itu Begitu Dia Tidak Membatasi Nah Jadi Sekali Lagi Bahwa Saya Kira Tidak Benar Kalau Dikatakan Bahwa Silahkan Tunjukkan Bukti Mana Kesehatannya Baik Dari Segi Pemikirannya Mampu Dari Amaliyahnya Amaliyahnya Itu Beliau NU NU Amaliyahnya NU Lalu Pemikirannya Silahkan Tunjukkan Mana Dalam Karyanya Yang Menunjukkan Dia Syiah Nah Persoalannya Ini Orang Diprovokasi Oleh Yang Belum Tentu Dia Sudah Baca Bukunya Jadi Kalau Ada Yang Tanya Sudah Baca Bukunya Belum Bahkan Terakhir Dalam Bukunya Islam Yang Saya Fahami Islam Yang Saya Anud Islam Yang Disalah Fahami Itu Sudah Sangat Tegas Sekali Bapak Keras Mengklarifikasi Dalam Masalah Akidah Dia Kemana Dalam Masalah Fikih Dia Apa Madhab Itu Jelas Terima kasih Banyak Penjelasannya Sudah Yildan Silahkan Masih ada Pertanyaan Yang lain Masih banyak Ini Ada Terus Pertanyaannya Yang masuk Begitu Ini Saya Pilihkan Satu Yang Agak Relate Dengan Bahasan Kita Barusan Bolehkah Kita Menafsirkan Sendiri Ayat Al-Quran Walaupun Dia Itu Ulama Atau Ustadz Atau Harus Ikut Nafsir Dari Para Mufasirin Yang Sudah Sudah Ada Kitabnya Lalu Apa Saja Kira-kira Kriteria Dari Seorang Ahli Tafsir Siapapun Berhak Untuk Menafsirkan Syaratnya Cuma Satu Cuma Satu Gak Banyak Hindari Kesalahan Untuk Menghindari Kesalahan Anda Harus Tahu Ilmunya Apa Saja Harus Diketahui Begini Ya Beda Antara Seorang Mufasir Penafsir Dengan Dengan Apa Namanya Yang Menafsirkan Antara Penafsir Dengan Menyanyi Dengan Penyanyi Itu beda Nggak Kalau Penyanyi Itu Bangun tidur Suaranya Pasti enak Dia Ngo Suaranya Enak Kapan Itu Melekat Sifat Itu Beda Dengan Menyanyi Saya Menyanyi Jadi Orang Menafsir Itu Dua hal Yang Berbeda Dengan Orang Yang Bernyanyi Saya Ini Baru Menafsirkan Nukil Nukil Saja Belum Sebagai Mufasir Kalau Mau Sampai Tingkatan Mufasir Itu Adalah Yang Menguasai Ilmu Ilmunya Yang tadi Saya Katakan Imam Suyuti Abad Keberapa Mengatakan Ada 15 Disiplin Ilmu Paling tidak Harus Dikuasai Karena Intinya Itu Al-Quran Itu adalah Teks Berbahasa Arab Itu Harus Kita Fahami Maka Ilmu Ilmu Yang Terkait Dengan Kebahasaan Harus Kita Tahu Ilmu Dengan Tiga Cabangnya Bayan Ma'ani Kemudian Apa Namanya Ilmu Terkait Dengan Kebahasan Dia harus Faham Kemudian Al-Quran Itu adalah Teks Keagamaan Maka Ulum Syariah Dia harus Faham Fikih Usul Fikih Hadis Ilmu Hadis Dia harus Faham Harus Nguasai Itu Juga Ya Karena Al-Quran Itu Pertama Teks Yang Berbahasa Arab Yang Kedua Teks Keagamaan Kemudian Al-Quran Itu Juga Punya Kebiasaan Kebiasaan Punya Sejarahnya Sendiri Yang Kalau Kita Tidak Faham Nanti Kita Bisa Salah Faham Maka Harus Tahu Tentang Ulumul Quran Misalnya Sabab Nuzulnya Maki Madaninya Jadi Banyak Juga Kalau Dikumpulin Belum Lagi Al-Quran Itu Kan Mencakup Banyak Kisah Kisah Di Masa Lalu Untuk Bisa Menjelaskan Kisah Di Masa Lalu Itu Orang Harus Tahu Sejarah Kudu Baca Ilmu Sejarah Al-Quran Itu Banyak Memuat Tentang Isyarat Isyarat Ilmiah Terkait Dengan Astronomi Terkait Dengan Geologi Kalau Kalau Tidak Mengerti Ilmu Astronomi Anda Tidak Bisa Menafsir Maka Harus Baca Tentang Ilmu Astronomi Bisa Kemana-mana Nafsir Nanti Jadi Banyak Sekali Yang Harus Dikuazai Supaya Kita Tidak Keliru Dalam Memaknai Atau Menafsirkan Al-Quran Baik Baik Jadi Begini Mungkin Singkatnya Kalau Surutul Mufasir Itu Sedemikian Tinggi Dan Jauhnya Nah Kira-kira Kalau Menurut Pandangan Seorang Dr. Muleh Sanafi Kitab-kitab Tafsir Yang ditulis Di zaman Sekarang Katakanlah Misalnya Kalau Di timur Tengah Sana Ada Mutawali Syakrawi Menulis Misalnya Wahabaz Zuhili Menulis Sebelumnya Ada Ibnu Asyur Misalnya Atau Yang Di Negeri Kita Misalnya Bu Yahamka Atau Pak Kurei Sendiri Misalnya Begitu Ini Kira-kira Kitab Petakan Itu Apakah Mereka Itu Mufasir Ataukah Mereka Apa Kira-kira Seperti Itu Kalau Orang Sudah Punya Karya Tafsir Itu Boleh Lagi Tersebut Mufasir Itu Walaupun Dalam Menulis Tafsir Itu Dia Mengutip Sana Sini Pasti Dia Mengutip Sana Sini Kecuali Orang Model Syekh Syarawi Syekh Syarawi Tidak Pede Menyebut Karyanya Itu Tafsir Dia Tidak Menyebut Karyanya Itu Tafsir Dia Hanya Menyebut Karyanya Itu Khawatir Dan Syekh Syarawi Itu Tidak Menulis Beliau Mengajar Jadi Seluruh Karya-karyanya Itu Adalah Hasil Ceramah Yang Dibuk Yang Dibuk Maka Dia Sebut Khawatir Khawatir Itu Adalah Apa Yang Terlintas Dalam Benak Seseorang Yang Dalam Sehari Itu Mungkin Bisa Jutaan Berbagai Ide Melintas Naseh Naseh Syarawi Itu Sebagai Seorang Sufi Sebagai Seorang Yang Alim Zuhud Itu Yang Melintas Itu Banyak Hal-hal Yang Terkait Dengan Memahaman Quran Ketika Dia Baca Saking Banyaknya Yang Melintas Dalam Benak Dan Pikirannya Itu Dia Kalau Mau Menulis Teringgalan Orang Kalau Menulis Itu Kan Mikir Kalimat Mikir Katanya Jadi Kalau Dia Lakukan Itu Khawatir Udah Lewat Kan Sering Kita Begitu Melintas Kita Ngomong Apaan Tadi Nah Syekh Sahrawi Untuk Menghindari Itu Dia Tidak Menulis Jadi Betul-betul Dia Ketika Menafsir Tapi Memang Dia Sebelumnya Baca Dan Dia Baca Ini Itu Kalau Tafsir Yang Paling Banyak Dia Baca Dia Tidak Menyebut Tapi Dari Penjelasannya Itu Misalnya Tafsir Ar-Razi Itu Termasuk Banyak Sekali Menginspirasi Beliau Untuk Mengembangkan Khawatir Itu Jadi Kalau Mereka Itu Punya Karya Saya Kira Patutlah Disebut Mufasir Kalau Baru Sekedar Menjelaskan Begini Mungkin Baru Sekedar Mutip-mutip Tafsir Nah Saya Kira Di antara Mufasir-mufasir Yang Disebut Oleh Sosak Tari Itu Memang Mereka-mereka Itulah Yang Saya Kira Bisa Dijadikan Rujukan Tentu Dengan Kelebihan Masing-masing Misalnya Ibnu Ashur Itu Sangat Kuat Sekali Dalam Pembahasan Tentang Kebahasaan Balago Dan Ini Banyak Menginspirasi Dia 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 Lebih Lebih Banyak Menghimpun Jadi Bermodalkan Ketekunan Saya Pernah Tanya Itu Waktu Saya Berkunjung Ke Rumah Beliau Tahun 2010 Rumah Beliau Itu Sangat Sederhana Di Lantai Atas Begitu Lalu Saya Tanya Apa Rahasianya Setua Ini Beliau Masih Produktif Dia Cerita Salah Satunya Menulis Tafsir Itu Ketika Sedang Ditugaskan Di Emirat Waktu Itu Sedang Tugas Di Sana Dia Selesaikan Dalam Tiga Atau Empat Tahun Di Tengah Kesibukan Mengajar Jadi Menurut Beliau Itu Yang Pertama Adalah Yang Penting Ada Komitmen Komitmen Waktu Tekun Jadi Beliau Cuma Tekun Mengumpulkan Membaca Saya Lihat Tafsirnya Pun Begitu Kemudian Beliau Itu Kasih Rahasia Juga Hidup Seimbang Katanya Kemudian Punya Kebiasaan Lagi Beliau Olahraga Setiap Pagi Itu Setengah Jangan Sampai Satu Jam Dia Keliling Jalan Habis Salah Subuh Jalan Makanya Badannya Masih Sehat Sampai Akhir Hayatnya Itu Nah Itu Juga Saya Kira Bisa Dijadikan Rujukan Kemudian Tafsir Syah Syahrawi Itu Tafsir Tafsir Kontemporer Yang Saya Kira Layak Untuk Jadikan Rujukan Kalau Di Negeri Kita Sekarang Ini Pak Apa Sudah Ada Lagi Calon-calon Yang Menulis Tafsir Misalnya Dokter Menulis Hanafi Misalnya Sedang Menyiapkan Naskah 30 jilid Tafsir Al-Hanabi Misalnya Saya Ini Kalau Yang Bersifat Individu Memang Belum Memulai Ada Semulai Tapi Selama Ini Masih Bersifat Kolektif Berarti Satu Tim Satu Tim Kebetulan Dalam Kapasitas Atau Posisi Saya Sekarang Ini Memungkinkan Saya Untuk Melibatkan Banyak Orang Kita Bersama Sama Misalnya Tafsir Tematik 26 jilid Itu Kita Susun Selama 5 Tahun Lalu Kemudian Ada Tafsir Ringkas Kenderaan Agama Itu Kita Susun Selama 3 Tahun Juga Dalam Satu Tim Kemudian Tafsir Ilmi Itu Semua Tafsir Tafsir Kolektif Yang Saya Menjadi Bagian Kecil Disitulah Bersama Kawan Kawan Kecil Tapi Ada Disambutan Itu Namanya Muncul Disambutan Itu Bukan Kecil Itu Sebenarnya Memang Saya Diberi Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Punya Gagasan Punya Ide Lalu Kemudian Saya Taruh Anggarannya Lalu Kita Kerjakan Anggaran Bedanya Dengan Teman-teman Dosen Misalnya Di kampus Idenya Kan Banyak Tapi Mau Dilaksanakan Mentok Gak Ada Anggarannya Atau Ngajukan Berana Penelitian Tapi Gak Keluar Saya Alhamdulillah Dari Tahun 2007 Sejak Memulai Mengabdi Di Indonesia Itu Diberi Amanah Ini Itu Saya Gunakan Sebagai Kesempatan Untuk Mewujudkan Ide-ide Itu Walaupun Memang Harus Secara Kolektif Mudah-mudahan Nanti Ada Satu Kesempatan Kita Bisa Fokus Konsentrasi Menghasilkan Karya Sendiri Mudah-mudahan Nah Ini Pak Muhlis Ada Juga Pertanyaan Agak Pribadi Sebenarnya Maksudnya Bukan Apa-apa Tapi Bisa Enggak Pak Muhlis Cerita Sedikit Tentang Riwayat Dulu Belajar Kemudian Katanya Pernah Mondok Di Pandanaran Pernah Di Gontor Kemudian Juga Kuliah S1 S2 S3 Di Mesir Dan Sebagainya Banyak Juga Maksikan Mahasiswa Kita Yang ada Di Mesir Sekarang Pada Nonton Juga Melihat Seniornya Wah Udah Jadi Tokoh Besar Jadi Biar Mereka Punya Sedikit Motivasi Untuk Belajar Khususnya Sekarang Mereka Lagi Lockdown Semua Di Mesir Ini Gak Ada Yang Bisa Ngapain Juga Jadi Ya Saya Bila Nonton Aja Nanti Malam Kita Ketemu Dengan Ceh Kita Ini Terima Terima Kasih Paling Tidak Enak Itu Kalau Berbicara Tentang Saya Jadi Orang Mungkin Banyak Yang Melihat Hasil Akhirnya Oh Dia Kayak Begini Sekarang Padahal Itu Adalah Hasil Perjalanan Panjang Dan Sangat Beragam Latar Belakang Saya Itu Saya Berasal Dari Keluarga Tradisi Betawi Betawi Itu Kalau Dari Segi Amaliyah Itu Ya Betulan Tahlilan Zikiran Berkat Zikiran Dan Seterusnya Lalu Kemudian Mondok Digontor Agak Netral Katanya Begitu Selesai Dari Gontor Saya Mondok Itu Di Bangil Guru-guru Saya Itu Orang-orang Persis Orang-orang Muhammadiyah Sempat Saya Tidak Mau Tahlilan Itu Tapi Memang Saya Ditakdirkan Untuk Tidak Pernah Fanatik Kemudian Saya Ketika Digontor Itu pun Saya Mondok Di beberapa Pesantren Di Buntet Dan Di lain Sebagainya Ngaji Sorogan Kalau Bulan Ramadan Lalu Kemudian Didikan Persis Muhammadiyah Lalu Kembali Lagi Ke Tradisi Kultur NU Di Senan Pandan Aran Lalu Di Kairo Tahu Sendiri Kairo Suasana Yang Begitu Sangat Terbuka Kita Diajarkan Fikih Itu Delapan Mazhab Bukan Lagi Empat Mazhab Delapan Mazhab Empat Mazhab Tambah Zahiriyah Ibadiyah Imamiyah Iya kan Lalu Kemudian Zahiriyah Kemudian Ariah Waktu itu Ya Nah Di Usuluddin Usuluddin Kan kita Ada materi Fikih Juga Ada juga Dalam Masalah Fikihnya Cara Membahasnya Kan Begitu Pendekatannya Jadi Latar belakangnya Campur Anduk Kemudian Ya Sampai Terus Alhamdulillah Istiqomah Mulai dari S1 S3 Di bidang Taksir Ya Katanya kan Kalau untuk Jadi doktor Di Al-Azhar Itu kan Lebih susah Daripada Masuk surga Gitu Susahnya Jadi banyak Orang yang Rosif Dan pulang Dan gagal Begitu Kasusnya Terjadi Gimana Kok bisa Lulus Sampai Kumlot Gitu Ini pertanyaannya Menarik Dulu itu Sistemnya Berbeda Dengan sekarang Sekarang Agak sedikit Longgar Saya dengar Itu Bahkan Dari Dekan Fakultas Usuludin Sendiri Mengatakan Kepada saya Yang sekarang Ini Wallah Katanya Sekarang Ini Ya Sudah Lebih mudahlah Banyak Memberi Kemudahan Terutama Untuk Orang Asing Tapi Bagi Mereka Itu Sedikit Mengkhawatirkannya Apa Bedanya Kalau Dulu itu Misalnya Itu kan Yang sulit Itu Ditingkat Magisternya 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 Itu Karena Harus Melewati Apa Yang disebut Dengan Merhalah Tamhidi 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 Tamhidinya Itu Dua Tingkat Dua Tingkat Itu Bisa Ditempu Dua Tahun Paling Cepat Bisa Ditempu Tiga Tahun Bisa Ditempu Empat Tahun Maksimal Nah Yang Memberatkan Itu Adalah Sistem Ujiannya Di Marhalah Tamhidi Itu Tidak Banyak Kita Punya Mata Kuliah Misalnya Tafsir Itu Hanya Lima Mata Kuliah Praktis Sebenarnya Hanya Tiga Tafsir Ulumul Quran Hadis Kalau Quran Hafalan Itu Memang Sudah Bawaan Ada Bahasa Inggris Itu Bawaan Gampang Tapi Intinya Tiga Mata Kuliah Inti Lima Mata Kuliah Ini Harus Lulus Semuanya Tahriri Itu Gagal Satu Gagal Semua Sistem Gubur Oke Anda Lulus Ujian Tahriri Masuk Ujian Syafawi Ujian Syafawi Itu Diujikan Lagi Tafsirnya Ulumul Quran Ditanyakan Hafalan Quran Ditambah Baca kitab Yang ditunjuk oleh Mereka Kitab-kitab Tafsir yang Sulit-sulit Biasanya Itu Misalnya Tafsirnya Al-Alusi Lalu Ada Hasiatus Shihab Al-Baidawi Itu Buku yang Pelik-pelik Disuruh Menjelaskan Ibarat Dan seterusnya Kalau Lulus Syafawi Naik tingkat Tidak Lulus Syafawi Anda Ngulang lagi Tahririnya Tahririnya Bukan juga Syafawi Tahririnya Ulang lagi Tahririnya Dan itu Saya pernah Mengalami Jadi Gelombang pertama Saya lulus Tahriri Masuk Shafawi Saya gagal Balik lagi Balik lagi Ngulang lagi Tahririnya Alhamdulillah Gelombang kedua Saya lulus Nah Itu yang Memberatkan Nah Sistem itu Sekarang Sudah dihilangkan Tidak lagi Sistem Gugur Begitu Jadi Kalau Anda Tidak lulus Satu mata kuliah Yang mengulang Yang tidak lulus Saja Jadi Relatif ini Lebih memudahkan Hafalan Quran pun Itu juga Sudah berkurang Sekarang Terkait dengan Kuliah di Mesir Saya dulu Masih ingat Saya lulus SMA Dan Tidak Muadalah Tidak Diakui Ijazah SMA Saya Makanya Saya kemudian Tidak ke Al-Azhar Bahkan Juga Tidak ke Negeri-negeri Lain Di Timur Tengah Karena Semua Minta Ijazah Aliyah Tapi Anak Saya Tahun Kemarin Berangkat Ke Mesir Dengan Ijazah SMA Nah Ini sebenarnya Apa yang Sudah terjadi Kenapa Dulu Tidak Boleh Dan Sekarang Jadi Bisa Kalau Enggak Salah Ada peranan Juga Dari Ikatan Alumni Al-Azhar Dan Kalau Enggak Salah Dokter Muflis Adalah Salah Satu Orang Yang Punya Peran Juga Dalam Masalah Bagaimana Lulusan SMA Di Indonesia Ini Bisa Diterima Di Al-Azhar Yang Yang Dulu Tidak Bisa Dilakukan Ya Memang Di Al-Azhar Itu Berlaku Apa Yang Disebut Dengan Ijazah Muadalah Ijazah Yang Disamakan Dengan Al-Azhar Diakui Di Indonesia Itu Salah Satunya Adalah Ijazah Man Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Maka Dulu Kalau Tidak Punya Ijazah Aliyah Tidak Bisa Masuk Nah Sejak Tahun 2000 2011 Kita Bantu Dengan Cara Apa Dengan Cara Membuat Kesepakatan Dengan Al-Azhar Ada Yang Namanya Semacam Syahadah Muahadah Semacam Apa Itu Unifikasi Ijazah Jadi Karena Di Indonesia Ini Berlaku Misalnya Tamatan SMA Itu Bisa Masuk IAIN Tamatan Aliyah Bisa Masuk UGM Kan Di Indonesia Begitu Kalau Di Mesir Tidak Bisa Dia SMA Al-Azhar Sudah Kuliahnya Di Al-Azhar Mau Tidak 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 Bisa Kalau Di Indonesia Kan Bisa Maka Kemudian Kita Buat Kesepakatan Dengan Al-Azhar Tahun 2011 Itu Bahwa Setiap Anak Tamat Aliyah Di Indonesia Atau Yang Sederajat Kalau Dia Itu Ikut Seleksi Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Agama Dinyatakan Lulus Dan Direkomendasikan Dia Bisa Mendapatkan Ijazah Yang Dimuadalahkan Oleh Al-Azhar Surat Keterangan Surat Keterangan Jadi Sekarang Itu Mereka Tidak Menggunakan Ijazah Aslimannya Tapi Menggunakan Semacam Surat Keterangan Yang Itu Diakui Oleh Al-Azhar Wah Itu Bagaimana Merayu Orang Mesir Biar Mau Mengakui Itu Gimana Ceritanya Ya Itu Ada MOU Kita Panjang Memang Prosesnya Itu Government Itu Government Nah Berarti Dengan Demikian Membuka Peluang Lebih Besar Kepada Mahasiswa Kita Untuk Kuliah Di Al-Azhar Dalam Arti Sejak Itu Mungkin Jumlah Mahasiswa Kita Di Sama Lebih Banyak Lagi Lebih Banyak Dan Relatif Lebih Terseleksi Artinya Kalau dulu Karena ada istilah Orang Yang Jasa Mampu Yang Memang Punya Kemampuan Kalau dulu Kan bebas Sanya Orang Terjun Tayung Istilahnya Terjun Bebas Kesana Sekarang Kalau dia Punya Ijasa Ali Tapi Tidak Bisa Punya Bahasa Arab Tidak Bisa Masuk Kalau Dia Dari SMA Bisa Bahasa Arab Hapalan Quran Yang Bagus Direkomendasikan Terkait dengan Kuliah Di Al-Azhar Beberapa Banyak Yang Kemudian Membuat Semacam Bukan kritik Tapi Kemudian Sedikit Menyoroti Katanya Disana Kalau Orang Kuliah Itu Kayak Orang Datang Pengajian Tabrik Akbar Tidak Di absen Dan Kemudian Yang Mau Datang Yang Mau Tidur Yang Mau Pulang Kampung Pulang Kampung Bahkan Ada yang Menikah Dulu Nanti Pas Ujian Baru Balik Lagi Apakah Sekarang Masih Seperti Itu Sudah Berubah Juga Wah Itu Memang Dari Dulu Begitu Saya Dengar Belakangan Sekarang Sudah Mulai Ada Di absen Bahkan Di Akhir Tahun Itu Keluar Nama Nama Itu Yang Kehadirannya Sekian Persen Itu Ada Komunikasi Yang Cukup Bagus Antara Al-Azhar Dengan Kedutaan Kita Di Kairo Itu Jadi Sudah Mulai Itu Nah Memang Dari Dulu Sistem Al-Azhar Begitu Jadi Kalau Belajar Di Al-Azhar Itu Hanya Mengandalkan Dari Bangku Kuliah Langkah Meruginya Jadi Al-Azhar Itu Disana Bukan Cuma Yang Ada Di Bangku Kuliah Sekarang Ini Misalnya Halakot Yang Dibuka Di Masjid Al-Azhar Halakot Halakot Itu Juga Ilmu Ilmu Al-Azhar Yang Ada Di Media Tulisan Ulama Itu Juga Al-Azhar Bahkan Budaya Mesir Itu Sendiri Sudah Cukup Lama Di Warnai Oleh Al-Azhar Yang Usianya Sudah 1079 Laut Jadi Kita Bisa Menyerap Ilmu Al-Azhar Itu Bukan Hanya Baku Kuliah Dari Majelis Halakot Halakot Dari Apa Yang Kita Dengar Dari Apa Yang Kita Lihat Dari Apa Yang Kita Rasakan Itu Adalah Si Bahwa Al-Azhar Di Mesir Tapi Kalau Saya Dulu Kan Kami Di Rumah Fikir Ini Rata Lurusan Dari Libya Libya Cabang Dari Jamiatul Imam Muhammad Ibn Suud Kerajaan Saudi Arabia Yang Ada Di Riyad Buka Cabang Di Indonesia Di Jakarta Nah Al-Azhar Apakah Juga Punya Seperti Itu Proyeksi Kedepan Atau Sudah Berjalan Al-Azhar Punya Di Beberapa Negara Cabang Itu Misalnya Di Salah Satu Negara Asia Tengah Itu Ada Kemudian Kalau Yang Perguruan Cinggi Saya Kira Tidak Banyak Dulu Indonesia Tahun 99 Hanya Terbentur Pada Aturan Sehingga Kemudian Dia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Menjelmak Menjadi Salah Satu Fakultas Di UIN Jakarta Oh Yang Di Fakultas Di Rosat Sampai Sekarang Masih Melestarikan Tradisi Keilmu Al-Azhar Artinya Mukarrar Mata Kuliahnya Itu Dari Al-Azhar Mereka Masih Konsisten Menggunakan Itu Pengajarannya Pun Masih Menggunakan Bahasa Arab Dulu Saya Lama Mengajar Disitu Kemudian Hanya Kurangnya Satu Kurangnya Adalah Tidak Ada Dosen Dari Al-Azhar Yang Orang Mesir Orang Orang Mesir Betul Kalau Alumni Al-Azhar Banyak Yang Ajar Disitu Dokter Murad Pernah Ada Dulu Pernah Beberapa Tetapi Satu Dua Kadang Ada Kadang Tidak Dulu Awalnya Itu Memang Persoalannya Ada pada Gaji Dosen Dosen Yang Cukup Tinggi Karena Standarnya Begitu Dulu Awal Awalnya Itu Dibantu Oleh Qatar Satu Dua Tahun Pertama Begitu Lalu Setelah Itu Putus Bantuan Itu Lalu Kemudian Sudah Tidak Ada Lagi Paling Sesekali Ada Anggaran Dari Rektorat Untuk Mengundang Dosen Tamu Selamat 6 Bulan Setelah Itu Putus Ada Lagi Jadi Kerjasamanya Sekarang Hanya Dalam Bentuk Penggunaan Mata Buku Buku Ajarnya Mata Kuliahnya Itu Masih Konsisten Menggunakan Yang Artinya Kalau Sekarang Ini Al-Azhar Tidak Punya Cabang Di Indonesia Tidak Punya Cabang Di Indonesia Artinya Kita Tetap Harus Berangkat Ke sana Untuk Kuliah Secara Fisik Kita Berangkat Ke sana Masalah Dana Dari Dulu Kosidahnya Dana Dana Atau Misalnya Seperti Yang Oleh Syekh Hasan Hito Beliau Bisa Membangun Jami'at Imam Shafi'i Di Cianjur Itu Apakah Dananya Pribadi Begitu Atau Bagaimana Ya Syekh Hasan Hito Itu Sebenarnya Juga Ingin Menghidupkan Tradisi Keilmuan Al-Azhar Saya Juga Cukup Dekat Dengan Beliau Dan Kalau Beliau Hadir Kenis Pasti Dia Kontakt Kalau Wisuda Atau Awal Tahun Ajaran Biasanya Pasti Beliau Telepon Saya Nyuruh Datang Selalu Beliau Katakan Kepada Saya Melalui Lembaga Ini Saya Ingin Menghidupkan Tradisi Keilmuan Al-Azhar Yang Dulu Yang Dulu Apa Yang Dulu Menurut Dia Karena Beliau Juga Seorang Azhari Itu Doktornya Dibilang Usul Fiki Dari Al-Azhar Bagaimana Al-Azhar Yang Dulu Al-Azhar Yang Dulu Memang Tradisi Keilmuan Klasiknya Langsung Dari Kitab Turos Sekarang Ini Banyak Yang Ngeracikan Dari Dosen Walaupun Ada Upaya Untuk Kembali Kepada Turos Secara Langsung Nah Itu Diakomodir Oleh Lembaga Halakoh Yang Ada Sekarang Ini Agak Ringan-ringan Kita Ngobrol Biar Nggak Ngantuk Jadi Kembali Yang Tadi Materi Yang Banyak Itu Apalagi Baik Terima kasih Ustaz Mukhlis Hanafi Saya Sebenarnya Masih Banyak Sekali Pertanyaan Yang Ada Di Tapi Bagaimana Jika Kita Membuka Pertanyaan Langsung Dari Bapak Ibu Jamaah Yang Hadir Di Aplikasi Zoom Kita Silahkan Silahkan Saya Persilahkan Kepada Bapak Ibu Jamaah Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustaz Mukhlis Hanafi Silahkan Mengangkat Tangannya Di Aplikasi Zoom Ini Di Rise Hemi Di Sebelah Kanan Nanti Saya Persilahkan Bapak Ibu Untuk Bertanya Langsung Kepada Guru Kita Dokter Mukhlis Hanafi Baik Langsung Yang Pertama Ini Ada Saudara Araaga Silahkan Silahkan Araaga Untuk Bertanya Langsung Kepada Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Mau Tanya Ustaz Untuk Apakah Di Dunia Ini Di Dunia Pendidikan Itu Sudah Bisa Dari Sigi Pengkajian Quran Sudah Bisa Kita Katakan Bahwa Pengkajian Quran Kita Bebas Dari Pengkajian Tafsir Yang Sifatnya Dilakukan Oleh Orang-orang Siah Sehingga Umar Islam Bisa Terbebas Dari Bahaya Tersebut Atau Juga Kajian Tafsir Yang Dilakukan Oleh Kalangan Ahmadiyah Apakah Di dunia Pendidikan Kita Selesai Di Indonesia Sudah Bisa Dipersikan Kita Terbebas Dari Dua Aliran Siah Dan Ahmadiyah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Memang Sebelum Saya Tanggapi Balik Kajian Kita Agak Berat Berat Juga Ini Ini Tadi Saya Share Link Kajian Kita Ini Ke Jamaah Pengajian Rutin Saya Itu Yang Ikuti Dari Awal Waduh Sudah Berat Ketanya Sabah Sabah Awalnya Sudah Berat Saya Menanggapi Pertanyaan Dari Mas Ara Aga Tadi Tentang Tafsir Tafsir Syia Dan Pengaruhnya Di Indonesia Ini Indonesia Ini Bisa Dibilang Pasar Bebas Indonesia Ini Pasar Bebas Apa Saja Siapa Saja Bisa Masuk Mungkin Kita Terlampau Demokratis Di Daerah Reformasi Ini Yang Dari Timur Tengah Masuk Baik Yang Salafi Nya Yang HTI Nya Yang Dari Iran Dengan si Ahnya Masuk Dan Nggak ada yang bisa larang Nggak ada yang bisa melarang Hanya bisa dilarang Ketika Fahamnya itu Dianggap Dianggap Mengganggu Ketertibaan umum Seperti Seperti yang terjadi Pada Ahmadiyah Itu kan Pasalnya itu Dijeratnya itu Dengan Pasal Gangguan Ketertiban Umum Bukan Karena Bukan Karena Akidahnya Dan sekalian Walaupun Gangguan Ketertiban Umumnya itu Dipicu oleh Pemahaman Keagamaan Itu Betapa sulitnya Menjerat Yang begitu-begitu Di Indonesia Saking terbukanya Jadi kalau dikatakan Apakah di Indonesia Ini bisa bebas Mari kita nikmati Kebebasan itu Nah Tinggal Bagaimana kita Memfilter Memfilter Faham-faham Yang Bukan hanya Tidak sejalan Dengan Islam Indonesia Tapi dengan Islam itu sendiri Kita beruntung Karena apa saja Bisa masuk disini Anda tidak bisa Membayangkan Kalau tinggal Di negeri Semacam Misalnya Brunei Makmur Sejahtera Gitu ya Tapi Pemikirannya Hanya satu warna Saja itu Kita disini Warna-warni Yang Siah masuk Yang Salafi Masuk Akhirnya pada berantem Dari disini berdua Gitu ya Misalnya Ini kan Dua-duanya aktif Ya Dan Keuntungan kita Adalah Kita jangan Menjadi bagian Dari konflik itu Jadi Bagaimana kita Bisa menyerap Dari masing-masing itu Lalu kemudian Kita bangun Indonesia Berdasarkan Hasil Gabungan itu Semua Karena terus terang Sekarang ini Misalnya Pemikiran-pemikiran Islam yang ada Di barat Oh Deras Masuk ke Indonesia Ini kan Khazanah-khazanah Yang luar biasa ya Jadi Islam itu Sekarang dikembangkan Misalnya bukan hanya Di dunia Islam Tapi juga di barat Di dunia Islam itu Ada Belahan Di dunia Islam itu Ada Syiahnya Ya mungkin Kalau Saya ditanya Itu Syiah Muslim atau tidak Kalau ada Mengeluarkan itu Berarti gak masuk Kalau saya Mau masukkan Misalnya dunia Islam Masuk itu ada Yang syiahnya Saya memasukkan Karena Mereka juga Masih diterima Haji ke Saudi Kan gitu ya Masih Salatnya masih Menghadap sana Lalu kemudian Haji Jun juga Masih ke sana Artinya kan Masih diakui Itu Mereka juga punya Tradisi keilmuan Yang sangat luar biasa Karya-karya Tafsir ulama syiah Itu Banyak sekali Banyak sekali Mereka punya Itu Hadi Ma'rifat itu Punya Seperti halnya Az-Zahabi Di dunia Islam Seni Misalnya Itu Mereka sangat Produktif sekali Bagus-bagus Kecuali dalam hal Misalnya Terkait dengan Imama Wilayah Itu udah mulai Pada ngaco Kalau soal itu Kalau sudah Nyendir-nyendir Abu Bakar Umar Apalagi Melaknat Tinggalkan yang Begitu-begitu Kenali saja Mana yang Menyimpang dari Pemikirannya Tinggalkan Kalau yang bagus Kita ambil Saya kira ini Keuntungan kita di Indonesia Kita bisa Menyerap dari Mana-mana Ini yang Memungkinkan kita Untuk tumbuh Lebih dewasa lagi Dibanding orang Yang hidupnya Di lingkungan Yang hanya Satu warna saja Kurang Kurang jauh Kopinya Mainnya kurang jauh Mainnya kurang jauh Sehingga Kagetan Kagetan Sungguhnya pendek Gampang-gempang Ledak Kalau yang Kopinya jauh Kita ambil Positifnya Dengan Keterbukaan Yang ada Di Indonesia Baik Terima kasih Saya lanjutkan Pertanyaan Saya persilakan Silakan 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 Tenggak ada suaranya Silakan Sudah-sudah Sudah terjawab tadi Dari penyelesaian beliau Sudah Sudah Yang lain Oh baik Memang kalau terbuka Begini Sangat beragam ya Sesertanya ya Ada yang Pemula Ada yang Iya Ini Kita seleksi lagi Ada yang S1 S2 S3 mungkin ya Mohon bersabarlah Kalau dianggap Terlalu Berat ini Ya Bagian dari Demokrasinya KMK ini Barangkali Saya persilakan Selanjutnya Pak Mohamad Agus Yusro Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Ta'zim Saya dari Lombok Oh Jadi Sering banget Sering banget Ketemu Sebenernya sama Kaya Cuman Yang kenal saya Kaya gak kenal Karena sering Dampingin Syekhuna Tuan Gua Bajang Jadi Sangat sering Lihat Antum Salam Ta'zim Ramdahan Antum Sekeluarga Sehat Amin 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 Yang ingin Saya tanyakan Kaya Terkait Perkembangan Kitab Tafsir Yang dari Saudi Jadi Yang kita Lihat itu Adalah Tidak Sepesat Yang di Mesir Misalkan Jadi Kitab-kitab Tafsir Utama Yang Kemudian Muncul Yang mungkin Kita sebut Dengan Tafsir Aliran Salaf Wahhabi Atau apalah Gitu kan Jadi Tidak Sepesat Yang kemudian Muncul Sebagaimana Yang dari Mesir Dan lain-lain Paling yang Mungkin Kita kenal Itu Kayak As-Sa'di Sheikh Usaimin Dan Sejenisnya Jadi Penyebabnya Apa Kiai Kemudian Mungkin Ada enggak Kitab-kitab Klasik Atau Kitab-kitab Karya Mereka Yang Bisa Untuk Kita Jadikan Bahan Bacaan Selain As-Sa'di Sheikh Usaimin Dan Selama Kiai Kuliah Di Mesir Dulu Masuk Enggak Kajian-kajian Jadi Apakah Di Mesir Di Samping Kajian Barat Masuk Kajian Tafsir Syiah Masuk Salafi Wahab Masuk Enggak Demikian Terima kasih Ya Terima kasih Mungkin Saya kira Mengapa Tafsir-tafsir Itu Kurang begitu Berkembang Di Saudi Sebenarnya Banyak Ulama-ulama Apalagi Di sana Ada Kismet Tafsir Saya kira Cukup Produktif Menghasilkan Karya-karya Tafsir Ulumul Quran Kalaupun Agak Terbatas Mungkin Karena Keterbatasan Pendekatan Dari Segi Metodologi Misalnya Mereka Kan cenderung Hati-hati Sekali Dengan Apa yang disebut Tafsir Ilmi Itu Sangat Hati-hati Oleh karena Itu Agak Sulit Berkembang Di sana Walaupun Ada Namanya Semacam Komite Yang ada Di Jeddah Itu Itu pun Punya 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 Oki Punya Oki Jadi Kajian-kajian Tafsir Ilmi Tidak Berkembang Di sana Kajian-kajian Tafsir Dengan Pendekatan Filosofi Juga Tak Berkembang Mantek Filsafat Haram Jadi Itu Risiko Dari Membatasi Ini Saya kira Memang Kita harus Terbuka Begitu Juga Dalam Masalah Tafsir-tafsir Dengan Pendekatan Fikhi Itu Juga Pasti Akan Menguatkan Madhab Yang Populer Di sana Misalnya Keterbukaan Terhadap Madhab-madhab Lain Mungkin Tidak Seperti Kalau Di Mesir Dan Sebagainya Jadi Sikap-sikap Itulah Kemudian Yang Membatasi Ruang Geraknya Sehingga Kalau kita Baca Tafsir-nya Datar-datar Aja Begitu Doktrin Begitu Jadi Tidak Bebas Berselancarnya Begitu Saya kira Ini juga Menjadi Tapi Ada Misalnya Karya-karya Ulama Seperti Misalnya Sulaiman Sulaiman At-Toyar Musa'id Sulaiman At-Toyar Bagus-bagus Saya kira Saya Terutama Dari segiman Hajinya Dengan Markaz Apa namanya Markaz Apa yang dia punya Itu ya Markaz As-Satibi Markaz Derasat Kurannya Itu sangat Produktif Kajian-kajian Kuran Kontemporernya Kemudian Fahd Ar-Rumi Itu juga Bagus Karya-karyanya Nah Di Mesir Lebih terbuka Lebih terbuka Sehingga Kemudian Banyak Karya-karya Tafsir Yang dihasilkan Oleh ulama-ulama Dari Mesir Keterbukaan Mereka Terhadap Model Tafsir Ilmi Keterbukaan Mereka Terhadap Tafsir Isyari Tafsir Isyari Jangan harap Berkembang Di Saudi Iya kan Padahal Mereka Keliru Memahami Pendapatnya Ibnu Taimiyah Soal ini Ibnu Taimiyah Tidak 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 Menolak Tafsir Isyari Secara Keseluruhan Tapi Yang ada Sekarang Di sana Tidak Mau Berkembang Itu Jadi Tafsir Yang Falsafi Tafsir Sufi Atau Tafsir Isyari Tafsir Ilmi Itu Tidak Bisa Berkembang Di sana Lahannya Tidak Subur Kering Sedang Pasir Ya itu Itu Saya kira itu Nah di Mesir Itu terbuka Mau yang Salafi Ada Mau yang Indonesia Oke berikutnya Baik terima kasih Ini ada Pak Susantana Oh Silahkan Pada Pak Susantana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Terima kasih atas kesempatannya Pertanya Pertanyaan saya terkait dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan Seperti kita ketahui Al-Quran itu kebenarannya mutlak Kemudian Tetapi disini Al-Quran bukan sebagai kitab ilmu pengetahuan Dan sebagian masyarakat kita disini karena sifatnya ilmu pengetahuan ini adalah universal Ada yang sebagian masyarakat kita yang masih anti produk negara tertentu gitu kan Anti barat terhadap hasil-hasil penggambangan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah bagaimana kita sebagai umat usi menyikapi terkait hal ini gitu kan Padahal sumber Saya yakin memang sumber Ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran Karena sifatnya Al-Quran itu sudah kebenarannya mutlak Demikian Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Ini Apa namanya Mengajak kita untuk melihat kembali hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan Lalu bagaimana kemudian kita sampai pada apa yang disebut misalnya tafsir ilmi Ijaz ilmi gitu ya Saya kira terkait dengan hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan Kita harus bersepakat bahwa Bahwa dalam Islam itu tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan Itu prinsip Kalau ada pertentangan silahkan cek itu Bisa pemahaman Al-Quran yang keliru Bisa ilmu pengetahuan yang keliru Itu tidak mungkin bertentangan Mengapa tidak mungkin bertentangan? Seperti saya katakan tadi bahwa Alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah Kan begitu Sehingga tidak mungkin antara keduanya itu bertolak belakang Nah terkait dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini Ilmu pengetahuan itu tentu ada yang sudah sampai pada tingkat hakikat Yang kebenarannya itu hampir tidak bisa ditolak Ada yang masih sifatnya Namanya teori, hipotesa dan lain sebagainya Yang memungkinkan dia Dan sifat ilmu pengetahuan itu kan begitu ya Berkembang Nisbi Sementara Al-Quran itu mutlak Persoalannya adalah bagaimana ketika Teori-teori ilmu pengetahuan yang ada itu digunakan untuk memahami Al-Quran Nah disini kan ada yang berkeberatan Ada yang mengatakan sah-sah saja Yang mengatakan keberatan itu nanti cenderung cocokologi misalnya Nanti begitu teorinya berubah, ilmu pengetahuan berubah, nanti Al-Qurannya Tapi yang mengatakan sah-sah saja Yang namanya penafsiran itu Mau apapun pendekatannya Pendekatan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan Yang namanya tafsir itu kan adalah Jadi memahami firman-firman Allah Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan kita yang terbatas ini Itu tafsir Jadi kalau sekarang ilmu pengetahuan baru sampai disitu Lalu kita pakai untuk menjelaskan Al-Quran Pada saat ini bisa jadi benar Nanti 10 tahun lagi Teorinya itu gak laku Gak masalah Jangan salahin Al-Quran Teorinya ini justru yang itu kan tafsir Sama dengan misalnya tafsir Tontowi Jauhari Tafsir ilmi Dia menulis di awal abad ke-20 Banyak sekarang yang sudah tidak relevan lagi Tapi dia memberanikan diri Karena pada masanya itu ya memang Orang sampai disitu Jadi tokoh basyari baru sampai disitu Tidak ada masalah Yang penting jangan mengklaim bahwa Inilah Maksud yang sesungguhnya dari Al-Quran Tetap seorang Mufasir itu Harus bisa berendah hati Makanya Kaya-kaya kita mengajarkan Wallahu'alam Saya kira dengan ini juga Saya akhiri Wallahu'alam Ini udah isyarat sebenarnya Dari guru kita Kalau sudah Wabla-wabla Berarti sudah mendekati Detik-detik terakhir lah Ditutup aja Udah setengah sembilan nih Kita udah dua jam Eh dua jam ya Hampir dua jam Kita sudah Menggali banyak ilmu Dari guru kita Muflisana Insya Allah Mudah-mudahan Kita mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Dan keberkandir Yang itu Insya Allah Amin Tentu saya berikan Kesempatan terakhir ini Untuk Ustaz Ahmad Sarwat dulu Untuk memberikan Kesimpulan Atau satu Dua patah kata Ini angka terakhir kita Sebelum libur Ramadhan Silahkan Saya tidak akan menyimpulkan Karena ini terlalu banyak Saya malah bingung Mau disimpulkan gimana Malah yang perlu Malah bukan disimpulkan Malah disarah lagi aja nanti Nanti insya Allah Rekamannya ini Akan saya bagikan juga Karena ini direkam Jadi mungkin yang Datangnya terlambat Atau yang udah Out duluan Atau Tidak sempat ikut Ini bisa melihat Yang pertama Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada dokter Muflis Hanafi Guru saya Dosen saya Kompimbing saya Yang bersedia Meluakan waktunya Mungkin Kalau bukan karena Ada COVID-19 ini Kita juga tidak ketemuan Disini Barangkali ya Jadi terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Atas semua yang sudah Diberikan ilmunya Dan kepada para Hadirin Jamaah Yang hadir secara Alam virtual Juga saya ucapkan Terima kasih banyak Sebenarnya ini tradisi kita Kajian malam kamis Adalah setiap bulan Ramadan itu kita libur Maka di akhir-akhir Seperti ini Kita biasanya mengadakan Istilahnya penutupan Sekaligus juga Kita biasanya punya tradisi Orang Betawi Namanya gak jauh-jauh Dengan mengadakan Haul Orang tua saya Bapak Neskiyai Haji Mahfud Basir Biasanya kita gabungkan Antara acara haul Dengan acara penutupan Pengajian Karena pengajian malam kamis Seperti ini Sebenarnya aslinya adalah Beliau yang menjalankan Dengan murid-muridnya Sekarang sudah masuk Generasi yang kedua Malah sudah Mau masuk generasi ketiga Sudah Sudah 3G Sebenarnya Sejak dulu Sejak malam kamis itu Jadi saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada semuanya Yang sudah ikut hadir Walaupun Biasanya begini Ini ceritanya ditutup Tapi malam kamis besok Kita mulai lagi Biasanya begitu Karena Namanya orang Betawi itu Gak bisa jauh-jauh dari ngaji Karena dua itu Orang Betawi Kerjaannya sembayang Dan mengaji gitu kan Jadi kalau gak ngaji itu Kayaknya kuyang gitu rasanya Tapi masalahnya begini Karena masuk bulan Ramadan Dan kita biasanya Kalau ada Ramadan itu Kita tarawih Maka kita biasanya Memang kita tutup Nah tinggal nanti Apakah ini kita tutup Nyemalem Lalu kemudian kita buka pagi Baada subuh misalnya Atau baada zuhur Atau menjelang buka puasa Atau bagaimana Nanti saya akan Umumkan lah ya Yang jelas ini ceritanya Kita tawakuf dulu ya KMK kita sudah sampai Episode yang ke-15 Sudah 3 season Season 1 Season 2 Ini sekarang kita season 3 Season 3 ini secara total Episodenya sudah Episode yang ke-115 Dan semuanya Divideokan Jadi tinggal buka Rumah Viki.com Slash KMK Ada 115 episode Jadi Cukuplah kalau untuk ditonton Sampai COVID-19 Selesai itu ya Kalau ditonton semua Sampai Belenak gitu Insya Allah Masih ada semua rekamannya Dan ini Finalisasinya Season finale Semoga nanti Ada season yang ke-4 juga Tapi yang jelas Ini episode yang terakhir Kita ucapkan Terima kasih banyak Sekali lagi Kepada Dr. Mufis Hanafi Yang bisa bersedia Menemani kita Membagikan ilmunya Di tengah kita Kita doakan beliau Agar selalu mendapatkan Kesehatan Mendapatkan keberkahan Disukseskan Dan dimudahkan Semua urusannya Dan kita doakan juga Keluarga kita Mungkin yang dalam keadaan Sekarang semua sedang Tiharap Ya semoga Allah Angkat penyakit ini Dari negeri kita Dan Allah Segera sembuhkan Mereka yang Sudah terkena Dan mereka yang mungkin Karena satu dan lain hal Allah panggil Semoga Allah Ampuni dosa-dosa mereka Semoga Allah Jadikan Kubur mereka Dan semoga Dikembalikan lagi Keadaan kita yang normal Dengan bisa kita Bertata buka Bersilaturahmi Udah gatel Pengen pulang kampung Rasanya begitu kan Jadi ya Semoga itu semua Bisa terjawab Dengan keberkahan Majlis ilmu kita ini Mari kita tutup Sama-sama Kajian kita ini Dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Saya juga terakhir Tentu tidak bosan-bosannya Untuk mengucapkan Terima kasih kepada guru kita Dr. Mughulis Hanawi Yang sudah berkenan hadir Bergabung kita Di aplikasi Zumba Dan malam hari ini Mudah-mudahan nanti Kita bisa ketemu Langsung Menimba ilmu langsung Dari beliau Langsung Dalam keadaan Kondisi yang lebih baik Sama-sama serwat Dan juga kita semua berdoa Agar Sampai disini Ini hanya jeda saja sebentar Untuk nanti bisa lanjut Umurnya panjang Bahkan melebihi Dari umur kita masing-masing Supaya ilmu dan kebermanfaatan ini Terus mengalir Begitu Saya belum jauh hari Akhirnya menutup KMK Pada malam hari ini Terima kasih kepada Bapak Ibu Jam Yang sudah mengikuti Dari awal Dan dari akhir ini Saya meminta Mohon maaf Atas segala kekurangan Yang terjadi pada Siaran ini Atau yang sebelumnya Dan mudah-mudahan Kita ketemu lagi Dalam keadaan yang lebih baik Kita tutup sama-sama Bila itu Fikbal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya syukuran Ya syukur Berkasnya nanti Kita kirim Pake gojek Ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton